Jika orang gila itu ragu-ragu sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, menurutku, seratus tahun adalah waktu terbaik. Butuh waktu lama. Qin Fei Yang curiga. Menyerap kekuatan jahat di Pulau Kixing, seratus tahun setara dengan tiga ratus tahun di luar. Tentu saja. Kita harus melakukannya, untuk berjaga-jaga. Bagaimana kalau kita bantu mereka mengatasi malapetaka itu, bagaimana kalau mereka malah menghadap kita? Jadi kita harus mempertahankan beberapa kekuatan jahat. Sekalipun engkau memalingkan mukamu kepada kami waktu itu, kami tidak hanya akan dipukuli. Orang gila itu berkata dalam hati. Itu masuk akal. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum diam-diam. Perjanjian antara mereka dan enam raja kerangka sebenarnya adalah transaksi di mana masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Setelah transaksi selesai, sumpah darah akan dicabut secara sukarela. Kapan? Enam raja kerangka tidak terikat oleh sumpah darah. Mungkin ketika itu terjadi, ada kemungkinan nyata untuk membunuh mereka. Seratus tahun? Berapa lama? Enam raja kerangka itu mengerutu. Orang gila itu hendak berbicara, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, seratus tahun tidaklah cukup. Tidak cukup. Enam raja kerangka itu terkejut. Ya. Karena kalian bukan satu orang yang melintasi malapetaka, melainkan enam orang yang melintasi malapetaka. Kalau satu orang, saya yakin cukup untuk seratus tahun, tapi kalau enam orang. Ketika orang gila itu mengatakan hal itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Atau dia menganggap masalahnya terlalu sederhana. Tekanan dari enam raja kerangka yang melintasi perampokan, pedang segala kejahatan, tidak biasa. Lalu anda pikirkan dengan jernih, berapa tahun yang dibutuhkan. Kata wanita tua itu. Orang gila itu merenung sejenak, lalu mengangkat tangan kanannya dan berkata, setidaknya enam ratus tahun. Apa? Enam raja kerangka itu tampak kaku. Kalau dalam keadaan normal, enam ratus tahun itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Terutama roh-roh pendendam yang tinggal di Pulau Bintang Tujuh, mereka tidak mengenal waktu. Namun hari ini berbeda. Saat ini, saya sedang menghadapi kunci untuk menyingkirkan tubuh roh yang penuh dendam. Saya sangat menantikannya, terutama tidak sabar. Jangankan enam ratus tahun, mereka tidak mau menunggu sedetikpun. Anda hanya bisa menunggu. Jika tidak, peluang untuk berhasil melewati bencana akan sangat berkurang. Kami tidak peduli, lari saja dengan pengetahuan yang salah. Tetapi kamu, jika kamu gagal, kamu semua akan berbentuk seperti dewa. Nasib raja kerangka di Pulau Pertama, tak perlu dikatakan lagi, kamu juga harus menyadarinya. Orang gila itu berkata dengan ringan. Enam raja kerangka mendengar ini dan mengangguk, Tunggu saja, itu lebih baik daripada kematian. Kalau begitu sekarang, bisakah kita memasuki pulau itu? Tidak bisa membiarkan kita tetap berada di atas laut selamanya. Qin Fei yang tersenyum. Ya ya ya. Kami lalai. Masuklah cepat. Wanita tua itu terkekeh. Kenamnya mundur ke samping. Serigala bermata putih memimpin sekelompok orang ke Pulau Ketujuh dan mendarat di sisi berlawanan dari Pulau Kenam. Di pulau ini, selain makna sebenarnya, harta apalagi yang ada. Setelah serigala bermata putih itu kembali ke bentuk manusianya, ia mengamati pulau itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada. Hukum merupakan mikrokosmos, dan hukum diturunkan. Hanya saja hal-hal ini mungkin tidak menarik bagimu. Pemuda feminin itu berjalan mendekati serigala bermata putih, dengan satu tangan di bahu serigala bermata putih, dan juga menopang dada serigala bermata putih itu. Serigala bermata putih tiba-tiba melompat dengan urat biru dan menendangnya. Pemuda feminin itu menghilang dalam sekejap, dan muncul di belakang serigala bermata putih, memegang bahu serigala bermata putih dengan kedua tangan, dan berkata dengan nada sedih, Mengapa saudaraku begitu temperamental? Apa yang harus aku lakukan jika dia menyakitiku? Menghilanglah sejauh yang kau bisa. Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Huo Hu dan Longkin juga menatap pemuda feminin itu dengan marah. Kalau mereka digantikan oleh wanita, mereka akan bertahan, tapi sekarang mereka malah dilecehkan oleh pria. Bagaimana kalau pria mereka menyerah? Tidak bercanda. Lelaki tua kurus dan lemah itu menatap pemuda itu, lalu menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dan berkata, Kalian istirahatlah yang baik, kalau ada keperluan, panggil saja kami. Kami ada di pulau ini, kalian bisa datang ke sana jika diminta. Bagus. Kin Feiyang mengangguk. Ayo pergi. Orang tua itu menyapa kelima orang itu, lalu berbalik dan pergi. Saudaraku, datanglah kepadaku kapanpun kamu membutuhkannya. Pemuda feminin itu menatap serigala bermata putih dan berkata sambil menyeringai. Carilah adikmu. Serigala bermata putih berkata dengan marah. Bisakah kamu berhenti bersikap menjijikan seperti itu? Aku tidak tahan lagi. Menunggu ke enam orang itu pergi. Kin Feiyang dan yang lainnya menghela napas panjang. Akhirnya tenang. Kita benar-benar ingin membantu mereka mengatasi bencana. Itu bukan masalah sepele. Lagi pula, bagaimana kalau mereka berhasil membantu mereka mengatasi perampokan itu, dan mereka malah memalingkan mukanya kepada kita? Li Feng bertanya. Jangan khawatir. Kami telah mempertimbangkan hal ini. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Apa? Li Feng tampak terkejut. Kalau tidak, kita masih butuh enam ratus tahun untuk menyerap kekuatan jahat. Sigila itu tersenyum. Ternyata memang begitu. Li Feng tiba-tiba menyadari. Ternyata semuanya ada dalam perhitungan kedua kakak tertua. Dengan adanya kakak-kakak tertua di sini, ini hanya masalah ketenangan pikiran. Anda tidak perlu memikirkan apapun, dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kalau begitu, mari kita mulai. Kin Feiyang menatap orang gila itu dan tersenyum. Ya, orang gila itu mengangguk. Duduk di tepi tebing, menyaksikan pemandangan yang bergejolak, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan memejamkan mata, tubuh asli segala kejahatan pun terbuka, dan kekuatan jahat di segala arah tiba-tiba berubah menjadi gelombang darah, bergulung ke arah ini. Tidak terbayangkan, apa jadinya kalau orang gila itu tidak datang ke alam rahasia? Mungkin menggelengkan kepalanya. Ya. Di luar bagus, tapi di area penalti, hanya dia yang bisa menahan situasi secara keseluruhan. Semua orang mengangguk. Entah memasuki Pulau Bintang Tujuh atau menghadapi Raja Kerangka ini, semuanya bergantung pada orang gila itu sendiri. Sebenarnya, kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Setiap orang di sini memiliki nilai keberadaan. Contohnya Serigala Bermata Putih, kalau bukan karena dia, apalagi masuk ke Pulau Tujuh Bintang, akan jadi masalah yang sulit bagi kita untuk masuk ke Lautan Bintang. Qin Fei yang tersenyum. Ya. Jika boleh jujur, sayalah yang terhebat. Serigala Bermata Putih itu tertawa. Hentikan. Jika tidak ada Saudara Putri Duyung yang membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu, apa yang dapat kau lakukan? Huohu memutar matanya. Aku benar-benar tidak tahan dengan bualan itu, dan ekorku terangkat ke langit saat aku membual. Apa? Serigala Bermata Putih menyeringai. Itu benar. Tanpa Mata Putri Duyung, dia hanya bisa tinggal di Lautan Bintang paling lama setengah hari, dan setelah setengah hari, dia harus mencari tempat untuk beristirahat. Namun di Lautan Bintang, sebenarnya lebih sulit daripada naik ke langit untuk mencari tempat beristirahat. Untuk menghitungnya, Putri Duyung adalah orang yang memberikan kontribusi paling besar. Semua pujian. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Di tempat seperti alam rahasia, mengandalkan satu orang saja tidaklah realistis. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kin Feiyang meraih tangan Putri Duyung dan tersenyum lembut. Tidak. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang tersenyum. Dalam kehidupan seseorang, jika ia dapat menemukan wanita yang berpengetahuan, lembut dan penuh perhatian, apalagi yang bisa membuatnya tidak puas. Tiba-tiba, Kin Feiyang seolah teringat sesuatu, lalu menoleh ke arah Mu King dan berkata, lihatlah, apa yang sedang dilakukan pemuda itu dan Dong Han Zong sekarang. Ini seharusnya menjadi satu-satunya nilaiku di dunia rahasia. Mu King tersenyum pahit. Melihat kembali perjalanan ini, dia belum melakukan banyak hal. Kamu harus mengatakannya. Saat itu, semua orang jatuh ke laut dalam, dan Huo Hu membuka roda akhir. Jika bukan karena semangat juangmu yang terkuat, bisakah kita lolos? Saya takut sekarang, mereka semua terkubur di dasar laut. Long Chen tertawa. Apa? Apakah kamu jatuh ke laut dalam? Keempat Dong Yuexian terkejut dan curiga. Iya. Long Chen mengangguk. Lalu bagaimana kau bisa lolos? Dong Tian Chen terkejut. Catatan tulisan tangan Kaisar sangat jelas. Anda dapat pergi kemana saja kecuali laut dalam. Jangan sampai terjebak di laut, kalau tidak maka akan jadi jalan buntu. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan tersenyum, kerahasiaan. Dong Tian Chen tersenyum tak berdaya. Katakan padaku. Dong Yuexian menatap iblis di dalam dirinya, dengan sedikit permohonan di matanya. Tidak. Setan itu menggelengkan kepalanya. Dong Yuexian memegang lengan iblis hati. Saya tidak memakan sed ini. Orang aneh itu tegas. Bagus. Dong Yuexian mendengus dingin dan berbalik untuk membuang muka. Priabau, Priabau. Meskipun dia menyukai Dong Yuexian, iblis dalam dirinya masih tahu bagaimana mengukurnya. Apa yang seharusnya dikatakan, apa yang tidak seharusnya dikatakan. Dan roda akhir adalah pembunuh terbesar mereka, jadi itu tidak boleh diungkapkan. Mu Qing membuka matanya ke langit dan mengamati pertemuan itu. Iya. Bersamaan dengan ekspresinya, jejak keterkejutan perlahan muncul. Bagaimana? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Mu Qing berkata, tempat di mana pemuda itu berada adalah gletser yang tak berujung. Mereka jatuh ke dalam pengepungan binatang buas. Tampaknya tidak lebih baik. Jadi, dia dan Snow Python telah meninggalkan gurun tandus itu. Tanya Serigala bermata putih. Sepertinya begitu. Namun, saya tidak melihat Snow Python. Mu Qing mengerutkan kening. Tidak melihat Snow Python. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Bagaimana bisa? Bukankah Snow Python selalu bersama anak muda? Dan di tempat-tempat seperti alam rahasia, Snow Python pasti tidak akan berani bertindak sendiri. Mereka masih bersyukur atas ular Python salju. Karena pada saat itu, di lorong itu, Su Emang menggunakan mata yang tidak dapat diprediksi untuk membangunkan semua orang dari ilusi. Tentu. Kecuali Qin Fei Yang. Saya benar-benar tidak melihatnya. Dan pemuda itu tampaknya sangat marah. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu marah. Mu Qing berkata dengan serius. Pemuda itu sangat marah. Semua orang bergumam. Mungkinkah itu Snow Python? Apa yang terjadi? Li Feng terkejut. Tidak tahu. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan. Tunggu sebentar. Setelah Mu Qing selesai berbicara, dia mulai mengintip keberadaan Dong Han Zong. Mendengar nama Dong Han Zong, entah itu Dong Yue Xian atau Dong Tian Chen, mata mereka berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Apa? Tiba-tiba, Mu Qing tampak curiga, seolah sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Jangan kaget. Oke, itu menakutkan. Mu Tian Yang berkata dengan marah. Berapapun umurnya, dia masih saja goyah. Tidak, leluhur. Ini sungguh aneh. Wajah Mu Qing penuh dengan keterkejutan. Apa yang aneh? Mu Tian Yang curiga. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga memandang Mu Qing dengan rasa ingin tahu. Mu Qing berkata, tempat di mana Dong Han Zong dan Dong Qing Yuan berada, sepertinya agak familiar. Terlihat familiar. Sekelompok orang tercengang, lalu tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Mereka semua datang ke alam rahasia untuk pertama kalinya, bagaimana mereka bisa akrab. Mungkinkah Anda mengagumi Qing dan pernah ke dunia rahasia sebelumnya? Tidak, mungkin di sini. Aku ada di sini dalam mimpiku. 4702 Mu Qing sedikit marah dan berkata dengan kesal, aku tidak bercanda denganmu. Tempat di mana mereka berdua sekarang benar-benar familiar. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang dengan serius. Asal saja Mu Qing tidak bercanda dengan mereka, masalahnya mungkin akan sedikit serius. Karena saya kenal, hanya ada satu penjelasan, saya pernah mengalaminya. Tetapi pada kenyataannya. Misteri. Mereka memang baru pertama kali. Tidak dapat mengingat. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, kamu berevolusi, mari kita lihat. Mu Qing mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar tersebut, terlihat sepotong gunung dan bumi yang pecah, langit dan bumi tampak sangat murung, dan kekosongan juga dipenuhi dengan suasana yang tragis. Dan kali ini, Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan berdiri di depan sebuah kota. Kota itu tingginya mencapai 10 ribu kaki, hancur dan penuh lubang. Tembok kota yang bobrok memancarkan suasana dingin. Dan di jalan-jalan yang rusak itu, terdapat pecahan-pecahan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu nampak redup dan kusam, dan sekilas mereka tahu bahwa mereka telah hancur dan kehilangan semangatnya. Bahkan, banyak pecahan dewa telah berkarat. Karat. Hal itu, bagi prajurit sihir, tidak mungkin ada sama sekali. Bahkan artefak biasa tidak akan berkarat selama ribuan tahun. Jadi ini menunjukkan adanya masalah. Para prajurit yang sudah bobrok ini tidak tahu sudah berapa tahun mereka hidup, dan mereka sudah mulai membusuk. Apa-apaan. Setan itu mengerutkan kening. Mu Qing berkata bahwa dia familiar, tapi di matanya, tidak ada kesan. Hal yang sama berlaku untuk Lu Ji Ajin, Raja Dewa, Penguasa Kerajaan, Tertinggi, Jitianjun, Dong Yuexian, dan lainnya. Kota yang bobrok, senjata ajaib yang tak lengkap. Hal-hal ini belum pernah terlihat sebelumnya. Lihat Kin Fei yang lagi. Saat pertama kali melihat pemandangan ini, ekspresinya juga sedikit bingung. Tetapi, perlahan-lahan. Apa yang tampaknya dipikirkannya? Jejak keterkejutan perlahan muncul di matanya. Rasanya familiar. Serigala bermata putih itu mengangguk. Ya, Li Feng juga tampak berpikir. Aku tidak berbohong padamu. Mu Qingdao. Semua orang tertawa. Tak heran mereka curiga, lagi pula di alam rahasia itu mereka akan melihat tempat-tempat yang familiar, memang masih agak aneh. Tapi di mana itu? Tampak familiar. Tetapi untuk beberapa saat, saya tidak dapat mengingatnya sama sekali. Tunggu. Apakah Anda merasa tempat ini sangat mirip dengan Tianzong Senzang? Tiba-tiba, terdengar suara yang mencurigakan. Senzang Tianzong. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut sejenak, dan dengan cepat menoleh untuk melihat orang yang sedang berbicara, ternyata itu adalah Huo Hu. Menghadapi tatapan semua orang, Huo Hu berkata dengan hati nurani yang bersalah, saya pribadi merasa bahwa ini tampak mirip dengan situasi Tianzong Senzang. Tidak merasakan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lihatlah gambar di kehampaan itu sekali lagi. Kenangan yang telah menjadi debu selama bertahun-tahun perlahan-lahan bangkit. Ya, ya, itu Tianzong Senzang. Meskipun saya belum pernah ke Tianzong Senzang saat itu, saya juga pernah mendengar Anda mengatakannya. Jadi, hanya dengan melihat tempat ini sekarang, ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Mu Qing menganggup berulang kali. Longchen mengingatnya sejenak dan berkata, jangan katakan itu, tempat ini benar-benar mirip dengan Tianzong Senzang. Karena pada awalnya, dia pernah ke Tianzong Senzang. Oleh karena itu, situasi Tianzong Senzang sangat jelas. Itu tidak mungkin Tianzong Senzang. Seharusnya mirip saja. Qin Fei yang mengerutkan kening. Pintu masuk Tianzong Senzang ada di alam Tianyun. Pintu masuk ke alam rahasia berada di alam langit berbintang, dan tidak termasuk dunia manapun. Misalnya, alam rahasia ini seperti milik umum. Tapi itu sangat menarik. Li Feng bergumam, menoleh untuk melihat Qin Fei yang, dan bertanya, Saudara Qin, apakah Anda ingat kota yang kita temui saat pertama kali memasuki Tianzong Senzang? Qin Fei yang berpikir sejenak, lalu berkata dengan curiga, maksudmu, pada saat itu, di mana aku menyadari hukum guntur adalah yang tertinggi dan terdalam? Tidak. Pada saat itu, apa yang Anda peroleh adalah pencerahan bahwa hukum perang merupakan makna perang yang tertinggi dan mendalam, ranah perang. Li Feng menggelengkan kepalanya. Hukum perang. Qin Fei yang terkejut sejenak, lalu menganggup dan berkata, ya, itu hukum perang. Li Feng berkata, kondisi kota pada saat itu hampir persis sama dengan kota di depan Dong Qingyuan. Senjata ajaib yang belum lengkap, kota yang terkoyak, suasana yang tragis. Ya. Qin Fei yang menganggup. Gambar yang saya lihat sekarang memang sangat mirip dengan Tianzong Senzang. Namun saat ini, tidak ada mayat hidup dalam gambar. Karena ada sejumlah besar mayat hidup di Tianzong Senzang. Apakah kamu pernah ke tempat ini? Li Feng menatap leluhur Dao dan bertanya. Kecuali Laut Bintang, Sang Dewa belum pernah kemanapun. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Li Feng mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, apakah Raja Kerangka ini pernah ke sana? Telepon untuk bertanya, kamu tidak tahu. Leluhur Dao melihat ke arah di mana enam Raja Kerangka menghilang, dan berteriak, Raja Tengkorak, kemari dan turunlah. Suara mendesing. Disertai suara ledakan di udara, lelaki tua kurus itu melesat menembus udara bagai kilat, dan mendarat di depan Qin Fei yang dan yang lainnya. Ia bertanya dengan curiga, ada perlu apa? Tidak perlu. Datanglah ke sini saja, aku ingin berkonsultasi denganmu tentang sesuatu. Leluhur Dao menunjuk ke arah gambaran kehampaan dan bertanya, apakah kamu tahu tempat ini? Orang tua itu mendongak, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatnya, tempat ini seharusnya tidak berada di Laut Bintang. Tidak. Dao Zhu Dao. Itu pasti belum pernah terlihat sebelumnya. Kecuali Laut Bintang, kami belum pernah ke tempat lain. Orang tua itu tersenyum meminta maaf. Baiklah. Sepertinya kalian, para raja kerangka, tidak jauh lebih baik dari dewa kalian. Dao Zhu Jie tersenyum. Orang tua itu tertawa. Meskipun ada makna yang menggelikan, itu juga benar. Terima kasih banyak. Qin Fei yang melipat tangannya dan tersenyum. Tidak apa-apa, telepon aku lagi jika perlu. Orang tua itu melambaikan tangannya, lalu berbalik dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei yang menatap layar, matanya berkedip-kedip. Sebenarnya, saya juga merasa itu bukan Tianzong Senzang. Karena tingkat bahaya harta karun ilahi Tianzong dan alam rahasia tidak pada tingkat yang sama. Seharusnya mirip saja. Jangan terlalu peduli. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Juga. Qin Fei yang mengangguk. Para mayat hidup yang disembunyikan oleh para dewa Tianzong umumnya berada di alam yang mendominasi. Tidak banyak mayat hidup yang menguasai kebenaran hakiki dari hukum yang terkuat. Dan alam rahasia. Seekor binatang buas atau kerangka berlari keluar, dan kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan keinginan kuat dari surga. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Kalau begitu aku akan menutup mata Tong Tian. Mu Qing bertanya. Ya. Semua orang mengangguk. Tidak menyelidiki masalah ini lagi. Itu ular piton salju. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, itu berarti pengalaman anak muda lebih buruk dari kita. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak bergabung dengan mereka? Semua orang dapat saling menjaga saat mereka bersama. Itu belum semuanya, master alam rahasia. Jika bukan karena dia, apakah kita akan malu seperti ini? Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Ada cahaya tajam di matanya. Tahun demi tahun. Akhirnya, 600 tahun berlalu. Kehidupan manusia berkisar antara 6 sampai 70 tahun. 600 tahun adalah 10 masa kehidupan. Bisa dikatakan. Ini waktu yang cukup lama. Namun bagi Qin Fei Yang dan lainnya, 600 tahun hanyalah sekejap waktu. Di dunia Xuan Wu, kemunduran itu berlangsung ratusan ribu, jutaan tahun, jadi tidak ada apa-apanya. Tentu. Terima kasih berada di Seven Star Island. Tidak ada serangan binatang buas, tidak ada pengepungan kerangka, dan tanpa beban. Kalau mau berubah keluar, bagi mereka 600 tahun itu sama saja dengan kematian. Dan 600 tahun ini juga merupakan periode paling stabil selama mereka berada di alam rahasia ini dalam waktu yang lama. Hah. Baru pagi ini. Enam rajak rangka muncul satu demi satu. 600 tahun ini merupakan penantian dan penderitaan yang panjang bagi mereka. Menantikan momen ini setiap hari. Bagaimana? Wanita tua itu bertanya begitu dia datang. Orang gila itu belum terbangun. Qin Fei Yang menatap ke enam orang itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tunggu. Meskipun kenamnya sangat cemas, mereka tahu bahwa mereka tidak terburu-buru. Di samping itu, saya telah menunggu selama 600 tahun, dan itu tidak buruk untuk yang satu ini. Sekitar setengah jam berlalu. Akhirnya, orang gila itu membuka matanya. Menyerap kekuatan jahat selama 600 tahun, ada udara jahat di sekujur tubuhnya. Terlebih lagi, begitu mengerikannya bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya pun ketakutan. Seolah-olah. Selama orang gila itu melepaskan kekuatan jahat dalam tubuhnya, dia dapat menelannya dalam sekejap. Orang gila itu berdiri, menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu menatap ke enam raja kerangka, dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah menunggu lama. Kau menyerap begitu banyak kekuatan jahat, tidak apa-apa. Kenam wanita tua itu saling memandang. Sebagai roh-roh pendendam yang lahir dari kekuatan jahat, mereka dapat merasakan kekuatan jahat dalam diri orang gila saat ini lebih mengerikan daripada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Itu seperti bom. Begitu meledak, tempat itu akan menjadi tempat kehancuran. Apakah kamu masih peduli dengan Lao Si? Orang gila itu terkejut. Kenamnya terkejut, lalu tiba-tiba tertawa. Anda adalah orang kunci dalam tragedi kami, apa Anda tidak peduli? Jangan khawatir. Jika butuh enam ratus tahun lagi, enam ribu tahun, enam puluh ribu tahun lagi, Lao Si akan mampu berpura-pura. Si gila tersenyum bangga. Sebagai tubuh asli dari semua kejahatan, dia baik-baik saja tidak peduli seberapa banyak yang dia serap. Itu bagus. Kenamnya menghela nafas lega, lalu menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengeluarkan pil pemecah penghalang mayat hidup. Inilah yang telah disempurnakannya sejak lama. Dan di waktu luangnya, ia telah memurnikan semua bahan obat, dan sekarang ia memiliki puluhan ribu bahan obat. Namun, meskipun Kenam Raja Kerangka sangat gembira melihat pil penghancur penghalang mayat hidup, tidak ada satupun di antara mereka yang melangkah maju. Karena mereka sedikit gugup dan gelisah namun di saat yang sama mereka juga bersemangat. Takut gagal melewati perampokan. Takut para dewa akan dihancurkan. Jangan berani menjadi yang pertama. Apa artinya? Apakah kamu begitu takut dengan kematian? Orang gila itu bercanda. Saya datang. Gadis kecil yang tampaknya baru berusia tujuh atau delapan tahun itu mengambil langkah kecil, berjalan ke arah Qin Fei Yang, dan meraih pil pemecah penghalang mayat hidup. Sekarang, apapun yang lucu dan ceria semuanya hilang. Tampil serius dan hikmat. Saya, orang yang membantu Anda bertahan dari bencana, belum merasa gugup. Mengapa Anda begitu gugup? Orang gila itu tampak meremehkan. Kata-kata ini membuat enam raja kerangka sangat malu. Kalau kamu mau berubah menjadi normal, aku takut kamu akan langsung memalingkan mukamu. Tapi sekarang, sekalipun mereka punya kemampuan untuk bertahan terhadap langit, mereka hanya bisa menanggungnya. Karena orang di depannya adalah satu-satunya orang yang dapat menolong mereka melewati malapetaka, dia tentu tidak mampu menyinggung perasaan mereka. 4.703 Cepatlah, jangan buang-buang waktu. Orang gila itu mendesak. Lima kerangka lainnya saling memandang, menggertakkan gigi, dan melangkah maju satu demi satu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi orang gila itu berubah, dan dia buru-buru menghentikan beberapa orang. Minum pilnya, lewati malapetaka. Tidakkah kamu mendesak? Orang tua itu menatap orang gila itu dengan curiga. Omong kosong. Di mana kita bisa melewati perampokan itu bersama-sama? Harus satu per satu. Orang gila itu berwajah gelap. Ketika kita bersama-sama melewati bencana, semuanya adalah bencana yang sangat mengerikan, tidakkah kita menginginkan kehidupan manusia? Kelima orang itu tercengang. Setelah reaksi itu muncul, mereka menganggup berulang kali dan tersenyum datar, ya, ya, hati kami terlalu besar, maaf. Orang gila itu menatap gadis itu dan berkata, kalau begitu, kamu yang melakukannya duluan. Gadis itu melirik orang gila itu, menarik nafas dalam-dalam, lalu memasukkan pil terobosan mayat hidup ke dalam mulutnya. Menyaksikan gadis itu menelan pil penghancur penghalang mayat hidup, entah itu Kinfei Yang dan yang lainnya, atau kelima wanita tua itu, mereka semua mundur dengan cepat serempak. Pada hari ini, siapapun yang lebih pintar akan menjauh. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah momentum dahsyat mengalir keluar dari tubuh gadis itu. Rambut, gaun, langsung berkibar. Dan gadis itu juga menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Menderita. Orang gila itu menjerit dingin dan menatap ke langit. Klik. Langit. Petir dan guntur, awan hitam bergulung-gulung. Orang gila itu berkata dengan suara berat, jangan pergi kemanapun, tetaplah di sisiku. Bagus. Gadis itu melirik Jiyun di langit, lalu menatap wajah orang gila itu, seberkas cahaya melintas di matanya yang besar. Kekuatan yang mengepul sedang datang. Orang gila itu benar-benar merasakan adanya kekuatan perlawanan. Tianwei ini tampaknya mendorongnya menjauh. Hem. Orang gila itu mendengus dingin. Pedang segala kejahatan muncul, dan kekuatan jahat tiba-tiba mengalir ke dalam pedang segala kejahatan. Sebuah tepian yang mengerikan pecah. Tianmaid yang mengerikan ini benar-benar tercabik-cabik oleh bilah tajam pedang segala kejahatan. Menakjubkan. Gadis itu terkejut. Di bawah keagungan langit ini, dia merasa seolah-olah berhadapan dengan dewa yang menindas bumi, tetapi pedang segala kejahatan di tangan orang ini benar-benar dapat mencabik-cabik keagungan langit. Ayo datang. Biarkan lausu belajar, seberapa kuat dirimu. Orang gila itu menatap ke langit, jie-jie tersenyum. Klik. Terdengar suara keras. Kesengsaraan pertama datang, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan membunuh gadis itu. Gadis itu bergerak secara naluriah. Karena malapetaka ini membawa krisis besar baginya. Jangan bergerak. Teriak orang gila itu. Gadis itu menegang dan tersenyum sedih. Baiklah. Minum-minum dan minum. Pria bau ini, benar-benar memperlakukan raja ini seperti anak kecil. Orang gila itu mengabaikannya, pedang segala kejahatan di tangannya berdengung, dan aura pedang melonjak. Lihat itu. Perampokan akan segera terjadi. Orang gila itu tertawa, mengangkat pedang segala kejahatan di tangannya, dan menebasnya dengan satu pedang. Pedang kis segera berubah menjadi naga merah darah dan bergegas menuju malapetaka. Dengan suara keras, malapetaka itu hancur di tempat. Adegan ini membuat keenam raja kerangka tampak tercengang. Bahkan Qin Fei Yang dan lainnya tercengang. Bencana yang begitu mengerikan itu langsung dihancurkan oleh pedang segala kejahatan. Dan itu hanya energi pedang. Bagaimana orang gila itu menatap gadis itu dengan penuh kemenangan? Menakjubkan. Kamu bisa menjadi idolaku. Gadis itu terkekeh. Lupakan saja tentang idola. Jika kau mau, kau bisa menjadi adikku. Mulai sekarang, kakak melindungimu. Orang gila itu memamerkan giginya. Adik. Gadis itu terkejut. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Apa yang diinginkan orang gila itu? Apakah kalian menculik gadis-gadis? Jangan katakan itu. Jika mereka benar-benar dapat menculik gadis ini, maka mereka akan semakin percaya diri di lautan bintang di masa mendatang. Hanya. Gadis ini tampak polos dan lincah, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah raja kerangka. Apakah semudah itu untuk dibodohi? Klik. Kesengsaraan kedua pun terjadi. Orang gila itu tetap saja hanya sebilah pedang, dan dia mengalahkan perampokan itu. Mungkin. Kami membuat taruhan yang tepat. Orang ini pasti dapat membantu kita mengatasi bencana dengan sukses. Wajah kelima wanita tua yang berdiri jauh itu penuh dengan kegembiraan. Sama. Ketakutan terhadap orang gila juga lebih kuat. Kekuatan mematikan dari pedang segala kejahatan ini diperkirakan cukup untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Ini memang benar. Kekuatan jahat Pulau Kiksing seharusnya jauh melampaui kekuatan jahat di luar. 30 tahun dapat bernilai 100 tahun di dunia nyata. Dan sekarang. Menghadapi malapetaka itu, si gila tak berani gegabuh, langsung mendesak jumlah 50 tahun untuk menyuntikkan pedang segala kejahatan. Dengan kata lain. Pedang segala kejahatan kini jauh lebih kuat dibandingkan saat separuh kesadaran raja kerangka di pulau pertama terbunuh di area sekitar bagian dalam. Klik. Gemuruh. Satu demi satu perampokan terus berjatuhan. Kekuasaan juga lebih kuat dari satu. Tetapi. Dari awal sampai akhir, orang gila hanyalah pedang. Segera. 50 kesengsaraan telah berlalu. Sangat mudah. Mengapa kamu bisa begitu kuat? Monster macam apa kamu? Ketegangan di hadapan gadis itu telah lama menghilang. Dia memiringkan kepalanya dan menatap orang gila itu dengan rasa ingin tahu. Telepon aku, aku akan memberitahumu. Orang gila itu tersenyum penuh kemenangan. Memotong. Gadis itu memutar matanya dan berkata pelan, kebenar-benar memperlakukanku seperti anak kecil. Aku adalah raja kerangka di sini. Jika aku tidak memiliki pedang segala kejahatan, aku dapat mencabik-cabikmu dengan satu tangan. Apa kau takut? Hah. Orang gila itu tercengang. Hampir lupa identitas gadis kecil ini. Raja kerangka dari pulau bintang tujuh. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menipu? Orang gila itu memutar matanya dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu sesuatu yang menarik. Apa yang menarik? Gadis itu tampaknya tertarik. Ketika orang gila itu melihat sebuah sandiwara, ia menunjuk ke arah serigala bermata putih dan berbisik, tahukah kau siapa dia? Bukankah kamu omong kosong? Aku bahkan tidak mengenalnya, bagaimana aku bisa tahu siapa dia? Gadis itu melirik serigala bermata putih dan menggelengkan kepalanya. Aku bilang padamu, orang ini sangat tidak tahu malu, tidak ada batas bawah. Hal-hal jahat yang telah dilakukannya sepanjang hidupnya, saya tidak bisa menceritakannya cukup selama 10 atau 8 tahun. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum kecut ketika menyaksikan adegan ini. Beranikah Anda meragukan kekuatan bencana ini? Jangan berani. Karena Raja Kerangka di pulau pertama tewas akibat bencana ini. Tapi sekarang, melihat orang-orang gila dan gadis-gadis yang berdiri di tengah-tengah malapetaka, tidak tampak seperti mereka sedang menyeberangi malapetaka. Saya tidak tahu apa yang saya bicarakan. Kadang-kadang, Anda masih bisa mendengar tawa seperti lonceng perak. Hal ini membuat orang memiliki ilusi, apakah bencana ini benar-benar mengerikan. Melihat tanda ini, tampaknya cukup menjanjikan. Serigala bermata putih memandang orang gila dan gadis yang berbicara dengan gembira, dan pencuri itu tersenyum. Yang terbaik tentu saja bisa berbalik arah. Li Feng juga menyeringai. Kalau ada Raja Kerangka yang membantu, entah di Laut Lepas atau di daerah terlarang lainnya, secara relatif akan jauh lebih aman. Tidak. Agar benar. Jika Raja Kerangka bersama mereka, saya khawatir binatang buas di Lautan Bintang tidak akan berani menyinggung mereka. Bagaimana? Bukankah ini menarik? Pusat kesengsaraan surgawi. Orang gila itu memandang gadis itu dan tersenyum. Lucu sekali. Gadis itu menganggup dan menatap serigala bermata putih. Mengapa kamu melihatku? Rasanya tidak nyaman karena adikku begitu tampan sampai-sampai dia malah menyukai roh pendendam. Serigala bermata putih itu menyentuh dagunya dan bergumam dengan sangat narsis. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya mendengar gerutuan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Apakah ada batas untuk menjadi orang yang berkulit tebal? Terlalu banyak hal yang menyenangkan. Anda harus mengikuti kami untuk benar-benar merasakan kegembiraan hidup. Orang gila itu tertawa. Gadis itu terkejut sejenak, lalu berkata dengan nada menghina, jika kau berkata begitu, bukankah kau hanya ingin aku ikut denganmu? Huff! Aku tidak bisa dibodohi. Aku punya kesabaran. Kau bisa mengalahkanku dengan kemampuanmu sendiri, dan kemudian aku akan mengakui mu sebagai saudara. Oke. Datang dan coba. Orang gila itu mengayunkan pedang segala kejahatan dan bila pedangnya menghadap ke arah gadis itu. Ripi! Apakah pedang ini adalah keahlianmu yang sebenarnya? Gadis itu menatapnya dengan marah. Apa-apaan. Pedang segala kejahatan ini pada awalnya adalah kemampuan sejati lausu. Itu. Orang gila itu berwajah gelap. Pedang segala kejahatan bukanlah penguasa para dewa. Jika ingin menguasai senjata sakti, itu bukanlah sebuah keterampilan, lagi pula itu adalah benda asing. Tetapi pedang segala kejahatan adalah salah satu metodenya. Itu sama dengan hukum. Dapatkah Anda mengatakan bahwa hukum juga merupakan benda asing? Tidak ada pernyataan seperti itu. Awalnya tidak begitu. Gadis itu mendengus dingin. Mengapa tidak? Hal ini membuat orang gila sangat tidak yakin. Karena pedang ini membutuhkan dukungan kekuatan jahat. Dan itu terlalu kuat. Itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuanmu sendiri. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Sudut mulut orang gila itu berkedut. Kuat, tetapi juga alasan penolakan. Logika yang luar biasa. Orang gila itu berkata, kalau tidak, kita akan kalah atau menang dalam permainan. Jika kamu kalah, panggil saudaraku dan ikuti aku. Jangan khawatir, saudaraku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa mendatang. Lalu bagaimana jika aku menang? Gadis itu menatap orang gila itu sambil bercanda. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu menang, aku akan. Hanya apa? Gadis itu tersenyum main-main. Telepon saja adikmu. Mulai sekarang di lautan bintang, kau akan melindungi aku dan adikku. Orang gila itu merasa malu dan berkata kurang ajar. Sudut mulut gadis itu berkedut. Dia bisa melihatnya. Pria ini baru saja membodohinya sewaktu kecil. Karena menang atau kalah, orang ini mempunyai keuntungan. Katakan saja, apakah kamu berani? Orang gila itu mulai bersemangat. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Gadis itu tersenyum bangga, lalu berkata dengan nada meremehkan. Tapi raja ini, tidak senaif itu, apakah kalian manusia sebodoh kalian? Konyol. Orang gila itu terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba mengumpat saat ngobrol asyik? Tidak bodoh? Apa kau akan memikirkan trik naif seperti itu? Gadis itu membenci. Orang gila itu depresi. Ditabrak seorang gadis kecil. Klik. Tiba-tiba, terdengar suara guntur yang amat keras. Orang gila itu terkejut, lalu mendongak, hanya melihat kekuatan guntur yang bergemuruh hebat di langit yang penuh awan perampokan. Kekuatan surgawi yang mengerikan, mengalir deras bagaikan air terjun. Bencana terakhir begitu cepat. Sebenarnya tidak ada tekanan sama sekali. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu ekspresinya perlahan berubah serius. Betapapun sombong dan tak kaburnya, jangan pernah meremehkan kesengsaraan terakhir ini. Tidak apa-apa. Gadis itu bertanya. Mata orang gila itu berbinar dan berkata, atau kita akan menggunakan kesengsaraan terakhir ini untuk berjudi, jika aku dapat mengalahkan kesengsaraan ini dengan sekali gerakan, kamu akan memanggil saudaraku. Gadis itu mengedipkan matanya yang besar seolah sedang berpikir. 4704. Kamu tidak menderita. Karena selama aku menghancurkan kesengsaraan terakhir ini, kau akan berhasil melewati kesengsaraan itu. Kata orang gila. Itu bukan suatu kerugian. Gadis itu memikirkannya dengan serius, mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar menghancurkan surga ini dalam satu gerakan? Yang disebut satu tindakan adalah menghancurkannya dalam satu gerakan, tanpa gerakan kedua. Ya. Orang gila itu mengangguk. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, maka aku tidak akan memberimu arti sebenarnya dari arti sebenarnya dari diriku. Gadis itu tersenyum licik. Hah. Orang gila itu tercengang. Ini harga yang mahal. Jika Anda gagal melakukannya, tidakkah Anda kehilangan makna yang sebenarnya? Tidak berani. Ekspresi gadis itu sedikit main-main. Siapa bilang aku tidak berani? Tidak ada kata seperti itu dalam kamus laosu yang tidak berani saya lakukan. Orang gila itu tersenyum angku, menatap ke langit, dan bergumam, kamu hanya bisa menang. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan banyak. Klik. Kesengsaraan terakhir akhirnya tiba. Tianwei menggemparkan segala arah. Seluruh pulau langsung bergetar. Kinfei yang menatap dengan serius, dan berkata, Serigala bermata putih, siap lepas landas kapan saja. Lalu menyelamatkan orang gila kecil itu nanti. Tanya Serigala bermata putih. Karena tenggelamnya pulau itu, orang gila itu tidak mempunyai tempat untuk berpijak, dan pasti akan jatuh ke laut saat itu juga. Apakah kamu tidak masuk akal? Kinfei yang memutar matanya. Hai. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Panggilan. Orang gila itu menatap perampokan itu, menarik nafas dalam-dalam, pedang segala kejahatan di tangannya, tiba-tiba dilepaskan, energi pedang menyapu dunia. Serang laosu. Disertai teriakan keras, pedang segala kejahatan dan kesengsaraan surgawi saling beradu dengan dahsyat. Hembusan angin kepunahan, bagaikan air pasang, membanjiri ke segala arah. Pulau itu segera mulai runtuh. Ombak di sekitarnya bergulung dan dengan cepat menelan pulau itu. Pergi. Kinfei yang berteriak. Serigala bermata putih berubah kembali ke bentuk aslinya. Sekelompok orang segera melompat ke punggung Serigala bermata putih. Ikuti dengan saksama. Serigala bermata putih itu terbang tinggi ke angkasa, melesat ke arah pulau ke-6. Ayo selamatkan saudaraku. Kinfei yang berkata dengan marah. Maaf, aku sempat gugup dan melupakannya. Serigala bermata putih tersenyum. Dia segera berbalik dan menyapu ke arah orang gila itu. Kamu benar-benar harus melupakan laosu. Laosu telah meretasmu. Orang gila itu melompat, mendarat di punggung Serigala bermata putih, dan berkata dengan marah. Hai. Apakah kamu sudah bangun? Jika kamu punya kemampuan, jangan datang. Monster Serigala bermata putih itu menjerit lalu segera berbalik dan melarikan diri. Adapun gadis dan lima raja kerangka, tentu saja mereka tidak perlu repot-repot. Karena mereka semua dapat terbang di udara. Sekalipun pulau itu tenggelam, hal itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi seorang gadis. Setelah orang gila itu pergi, dia langsung merasakan tekanan hebat. Sungguh. Dia tidak tahan menghadapi hari perampokan ini. Gemuruh. Dataran tinggi. Kesengsaraan surgawi dan pedang segala kejahatan terus bertabrakan. Pedang segala kejahatan memiliki jejak yang tak terkalahkan. Dapat dilihat betapa mengerikannya bencana terakhir ini. Sepertinya kamu akan kalah. Gadis itu menoleh ke arah orang gila yang lari ke kejauhan, dan berkata sambil menyeringai. Beranikah kamu tertawa? Jika aku benar-benar kalah, kau akan mati. Orang gila itu menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu mendonga ke arah Heaven Tribulation dan Sword of All Evil. Dengan kekuatan jahat yang telah disuntikkan selama lima puluh tahun, sebenarnya mustahil untuk dengan cepat menghancurkan malapetaka terakhir ini. Dentang. Pedang segala kejahatan meledak dengan kekuatan terakhir. Dengan suara keras, hancurlah langit dan batu giyok itu. Sudah selesai. Orang gila itu terkejut. Meskipun batu giyok dan batunya terbakar, dia juga menghancurkan perampokan, jadi dia menang. Gadis itu mengatupkan mulutnya. Sebenarnya ada sedikit kekecewaan. Tetapi setelah itu, dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa kecewa dengan hal seperti itu? Jika pedang segala kejahatan benar-benar tidak dipegang, maka dia akan mati. Tidak. Aku tidak bisa bicara omong kosong dengan lelaki bau ini, ini sudah mempengaruhi suasana hati raja ini. Bencana itu pun menghilang. Jie Yun juga mundur. Namun Pulau Ketujuh juga telah tenggelam seluruhnya. Saat awan perampokan menghilang, gumpalan awan emas keberuntungan bergulir dari kejauhan, menutupi langit dalam sekejap. Yang akan datang. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Selama Siang Yun muncul, malapetaka akan berlalu. Bersenandung. Cahaya kemasan jatuh dan menyelimuti gadis itu. Gadis itu berdiri di bawah cahaya kemasan, perlahan-lahan menutup matanya, seolah-olah bermandikan cahaya suci, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa udara jahat di tubuhnya dengan cepat dimurnikan. Dan tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, kenyamanan yang tak tertandingi terasa seperti berendam di sumber air panas. Mengetahui bahwa sinar terakhir dari udara jahat telah dimurnikan, gadis itu akhirnya membuka matanya, melihat dirinya dari atas ke bawah, dan akhirnya tersenyum bahagia. Sebab di dalam tubuhnya, dia tidak bisa lagi merasakan roh dendam. Dan di lautan kesadaran, ada juga jiwa. Ini jiwanya. Sebagai roh yang pendendam dan kerasukan roh, saya bahkan tidak berani memimpikannya. Dengan lambayan tangannya, kekosongan itu berubah menjadi cermin. Sambil menatap dirinya di cermin, dia terdiam. Di cermin, wajahnya berwarna merah jambu, bening bagaikan batu giyok, bersinar dengan berkas cahaya. Apakah ini benar-benar aku? Sangat cantik. Gadis itu menyentuh pipinya. Wajah pucat bagaikan hantu di masa lalu menghilang. Dirinya di cermin sekarang adalah seorang gadis kecil yang cantik. Bahkan dia sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat terpesona. Ini akan menjadi lucu. Ada sentuhan kehijauan dalam keceriaan, dan itu sungguh indah. Bagaimana? Lima raja kerangka juga bergegas maju dan menatap gadis itu dengan heran. Berhasil. Aku bukan lagi roh yang menyimpan dendam. Aku adalah manusia sejati yang memiliki daging, darah, dan jiwa. Gadis itu mengangkat kepalanya menatap kelima orang itu, dan tersenyum gembira. Aku masih berada di kehampaan, berbalik beberapa kali, dengan senyum polos dan cemerlang, dan dua lesung pipit kecil di pipiku, persis seperti peri yang imut. Ketika kelima orang itu saling berpandangan, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Keberhasilan gadis-gadis itu berarti mereka juga bisa berhasil, ini hanya masalah waktu. Serigala bermata putih itu menatap orang gila itu dengan curiga dan bertanya, orang gila kecil, apa yang baru saja kau bicarakan dengannya? Beberapa hal yang menarik. Pencuri gila itu tertawa. Apa yang menarik? Serigala bermata putih itu penasaran. Orang gila itu menatap serigala bermata putih itu dengan aneh dan bertanya, aku benar-benar ingin tahu. Katakan saja kalau kau mau. Jangan menyuruhnya untuk menariknya ke bawah. Serigala bermata putih mengangkat alisnya, apa kekuatan tinta itu? Orang gila itu bercanda, apa yang saya katakan kepadanya adalah hal-hal jahat yang telah kamu lakukan sebelumnya. Apa-apaan? Serigala bermata putih itu tampak kaku, lalu berkata dengan marah, bajingan, kau mengambil semua hal yang telah kulakukan dengan sembrono ketika masih muda untuk menyenangkannya. Apa yang menyenangkan? Aku memperdalam hubunganku dengannya. Orang gila itu melambaikan tangannya. Sekarang, bagaimana perasaanmu? Tanya serigala bermata putih. Tunggu dan lihat. Si gila itu tersenyum misterius. Suara mendesing. Pada saat ini, enam raja kerangka terbang di atas. Kelima wanita tua itu semua menatap orang gila itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jangan khawatir, biarkan aku istirahat dulu. Kata orang gila. Ya, ya. Kamu bisa beristirahat selama yang kamu mau. Lima orang tersanjung lagi dan lagi. Tentu. Kalau begitu aku akan beristirahat selama beberapa ratus tahun. Orang gila itu tertawa bercanda. Hah. Mereka berlima tampak terkejut. Ratusan tahun. Tidak main-main. Bukankah ini menyiksa kita? Bercanda. Jangan khawatir. Hanya satu hari. Orang gila itu melambaikan tangannya, lalu menatap gadis itu dan berkata, Panggil aku saudara. Kakak. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Apa penyebab masalah ini lagi? Gadis itu menyempitkan mulutnya dan mendengus dingin. Kita berbicara tentang malapetaka yang menghancurkan surga, tetapi kamu tidak menghancurkannya dalam satu gerakan. Jadi aku menang. Apa? Orang gila itu menatap gadis itu dengan heran. Bukankah dia hancur dalam sekejap? Tidak mengayunkan pedang kedua. Yang disebut kehancuran sekaligus adalah kehancuran seketika, tetapi pedang segala kejahatan telah menemui jalan buntu dengan kesengsaraan surga begitu lama, jadi kamu telah kalah. Jalan gadis. Apa-apaan? Apa yang kepahami adalah menghancurkan dalam satu gerakan, apakah itu menghancurkan dalam sekejap? Apakah Anda salah memahaminya? Apakah kamu ingin aku memberimu pelajaran sains populer? Kata orang gila itu dengan wajah hitam. Begitulah pemahaman saya. Saya tidak mendengarkan ilmu pengetahuan populer Anda. Ini masalah besar, aku akan memberimu sedikit untuk sebuah dasi. Jalan gadis. Sudut mulut orang gila itu berkedut dan berkata dengan kesal, kamu bukan lagi roh yang pendendam. Kamu adalah orang yang hidup. Kamu tidak boleh begitu tidak tahu malu. Jangan bicara omong kosong, raja ini tidak punya rasa malu. Sayalah yang menang. Saya pikir kamu sudah bekerja keras, jadi saya biarkan saja, jangan merasa tidak puas. Gadis itu mendengus dingin. Baiklah. Saya mengambilnya. Orang gila itu mendesah lemah. Berunding dengan gadis kecil ini pada dasarnya sama saja dengan memainkan piano untuk sapi. Jangan terlihat seperti kamu sangat menderita. Gadis itu melambaikan tangannya, dan sekumpulan api muncul, seperti kristal es, memancarkan kekuatan waktu dan ruang yang mengerikan. Sekelompok orang Kinfei yang tiba-tiba muncul dengan luka-luka. Seperti tergores pisau tajam. Ekspresi Kinfei yang berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan kekuatan sumber dan membungkus api. Pada saat ini, krisis telah teratasi. Sangat menakutkan. Untuk sesaat, mereka merasa seolah-olah kematian akan datang. Saya tidak tahu berapa kali itu lebih menakutkan daripada aura hukum api. Bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu. Gadis itu menatap orang gila itu dengan penuh kemenangan. Orang gila itu menutup telinga, menatap api yang berkobar di depannya, matanya berkedip-kedip. Inilah arti sebenarnya dari hukum ruang dan waktu. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Di hatiku, panasnya bagaikan api yang menyala-nyala. Saya tidak sabar untuk segera melakukannya dan menghancurkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Karena selama Anda mendapatkan makna sejati dari makna yang mendalam ini, Anda dapat menjadi kekuatan tertinggi setelah Anda tercerahkan. Ehem. Serigala itu terbatuk kering dan berkata, sudah saatnya kau memenuhi janjimu. Jelas sekali. Dia tertarik pada makna sebenarnya dari makna yang mendalam ini. Lagi pula, selama dia bertanya, tidak ada seorang pun yang berani merebut Dong Yuexian. Bagaimanapun, semua orang terikat oleh sumpah darah. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan tersenyum pahit, ambil saja. Hei hei. Serigala bermata putih itu menyeringai, dan segera menyingkirkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa memberikannya langsung padanya? Dong Yuexian mengerutkan kening dan tampak tidak yakin. Pada awalnya, ketika menghadapi makna mendalam dari hukum api, orang-orang ini saling dorong maju mundur, tetapi sekarang mereka menghadapi makna mendalam dari hukum ruang dan waktu, tetapi mereka langsung memberikannya kepada Raja Serigala sayap emas. Apapun yang dikatakannya, dia tidak akan bahagia. 4705 Jangan bicara. Para setan melotot ke arahnya. Mengapa tidak berbicara? Ketika Dong Yuexian mendengar ini, dia langsung marah. Anda terlalu memihak. Di samping itu, dikatakan juga pada awalnya bahwa makna sebenarnya yang diperoleh akan disimpan oleh Qin Fei yang terlebih dahulu, dan akhirnya didistribusikan. Mengapa Anda memberikan Serigala bermata putih seperti ini sekarang? Apakah dia lebih hebat? Kamu tidak mengerti. Kita sudah sepakat. Kebenaran mendalam pertama yang ditemukan harus diberikan kepadanya. Dan kami juga membuat sumpah darah untuk ini. Jalan setan batin. Apa? Bagaimana kamu bisa menyetujui permintaannya yang kasar? Juga membuat sumpah darah. Kamu takut kamu gila. Dong Yuexian berkata bahwa dia tidak mengerti. Tanpa dia, bagaimana kita bisa menyeberangi lautan bintang? Saat ini aku takut, masih di padang pasir, menatap lautan bintang. Kata setan itu dengan marah. Hah. Dong Yuexian tercengang. Ternyata karena ini. Dia bertanya, bukankah kamu masih memiliki kekuatan asli saat itu? Kekuatan asli kita hampir habis di gurun. Setan tidak berdaya. Sudut mulut Dong Yuexian berkedut. Kalau begitu, tidak mungkin Raja Serigala bersayap emas ini bersikap sombong. Lagi pula, di laut bintang, kecuali pembukaan Huowu, dia adalah satu-satunya yang bisa terbang di udara. Tak perlu dikatakan lagi, hubungan antara Huowu dan Serigala bermata putih. Jadi, bagaimanapun, Serigala bermata putih dapat memanfaatkan kesempatan ini. Dong Yuexian mendengus dingin, tapi ini perjanjianmu. Apa hubungannya dengan kita? Bagaimana? Apakah kamu tidak takut aku akan dihukum Tuhan karena melanggar sumpah darah? Setan itu mengangkat alisnya. Lebih baik diretas sampai mati. Dong Yuexian mengerutu. Apa katamu? Setan itu menoleh dan melotot ke arahnya. Tidak ada, tidak ada. Dong Yuexian melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum kering. Yuexian, tidak apa-apa. Karena mereka sudah setuju terlebih dahulu, mari kita berikan pada Raja Serigala bersayap emas terlebih dahulu. Dong Tianchen tersenyum. Jangan membuat orang-orang ini kesal. Terutama Serigala bermata putih, pernah membuatnya kesal. Saya khawatir bahkan jika itu adalah wajah iblis batiniah, itu mungkin tidak diberikan. Sekarang. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang orang-orang ini. Karena pedang orang gila segala kejahatan jauh dari yang dapat mereka tandingi. Melihat ekspresi Dong Yuexian yang sangat keras kepala pada awalnya, Serigala bermata putih itu sangat kesal. Jika bukan karena khawatir dengan orang gila, dia mungkin akan memalingkan wajahnya ke arah Dong Yuexian. Namun kemudian, melihat Dong Yuexian perlahan berkumpul, aura pembunuh dalam hatinya juga banyak menghilang. Pokoknya, jangan ganggu dia. Kalau tidak, wajah setan batinnya tidak baik. Ayo pergi ke pulau ke-6. Kata Qin Fei. Anda harus mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Sekelompok orang segera terbang ke pulau ke-6 dengan perkasa. Orang gila itu menatap gadis di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu yang membangun penghalang pulau-pulau besar? Tidak. Penghalang ini sudah ada sejak lama. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya. Namun hal itu tidak akan memengaruhi semangat kami yang penuh kebencian, karena kami semua bisa datang dan pergi dengan bebas. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Ku bilang, kamu tidak punya kemampuan itu. Orang gila itu tiba-tiba mengangguk. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudnya kita tidak punya kemampuan ini? Apakah kamu punya kemampuan ini? Apakah kamu di sini untuk memasang penghalang agar raja ini bisa melihatnya? Gadis itu tiba-tiba tampak tidak puas. Orang gila itu terbatuk dan menyembunyikan rasa malunya. Menghadapi gadis ini, dia selalu sedikit bingung. Karena citra gadis ini, dia selalu merasa polos dan tidak bersalah, dan mudah melupakan bahwa dia adalah raja kerangka. Siapa namamu? Orang gila itu curiga. Nama. Gadis itu menundukkan kepalanya sejenak untuk berpikir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak punya nama untuk roh-roh yang menyimpan dendam. Orang gila itu tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu sekarang bukan roh pendendam. Kamu pasti punya nama. Kalau tidak, aku akan memilihkan satu untukmu. Anda. Hanya levelmu? Nama apa yang bisa kamu sebutkan? Gadis itu membenci. Sudut mulut orang gila itu berkedut. Gadis ini, dia seekor burung gagak di kehidupan sebelumnya, apakah dia begitu tercengang? Gadis itu berkata, berikan sedikit wajah padamu, katakan beberapa hal, biarkan aku mendengarkan. Apakah saya butuh wajah ini? Orang gila tidak bisa berkata apa-apa. Gadis itu mengayunkan tinjunya, menatap tajam ke arah orang gila itu, dan berkata, akulah raja kerangka, aku memberimu wajah, beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak membutuhkannya? Hentikan raja kerangka untuk membuatku takut. Saya tidak takut. Orang gila itu tersenyum dingin, menundukkan kepalanya untuk merenung sebentar, dan bertanya, apa pendapatmu tentang nama Mo Xiao Chai? Mo Xiao Chai. Gadis itu terkejut. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka sangat aneh. Sebenarnya nama marga gadis ini adalah Mo. Nama keluarga Mo, bukankah itu nama keluarga orang gila? Orang ini benar-benar bertekad untuk menculik gadis ini. Tidak bisakah? Lalu Mo Xiao Huan, Mo Xiao Kui, Mo Xiao Yu, Mo Xiao Zen, Mo Xiao Mian. Orang-orang gila itu terus berbicara satu demi satu. Wajah gadis itu sedikit gelap, dan berkata dengan marah, kecuali Mo Xiao, kamu tidak bisa memikirkan hal lain. Ada tinta di perutmu, seperti yang diharapkan, tidak ada level. Orang gila itu pun kesal. Nama mana yang kedengarannya tidak bagus. Lebih baik dari nama orang gila itu. Tanahnya sampah. Juga, mengapa aku harus memiliki nama belakangmu? Gadis itu bergumam, sangat tidak senang. Ehem. Orang gila itu terbatuk dan berkata terus terang, karena nama keluargamu, nama apapun bagus. Qin Fei Yang dan yang lainnya terdiam. Agar dapat menculik gadis ini, dia bahkan tidak punya wajah yang sesuai. Putri Duyung itu tersenyum dan berkata, lihatlah dia begitu lucu, atau sebut saja Mo Xiao Ke. Mo Xiao Ke. Orang gila itu terkejut, lalu menganggup dan berkata, tidak apa-apa. Dia menatap gadis itu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Aku imut. Gadis itu memiringkan kepalanya dan menatap Putri Duyung. Ya, Putri Duyung mengangguk. Jika Anda tidak tahu bahwa dia adalah Raja Kerangka, melihat penampilannya saat ini, dia benar-benar imut. Gadis itu mengusap dahinya dan berkata dengan sangat sedih, Raja ini tampaknya harus bersikap agung, kalau tidak, kamu masih memperlakukan Raja ini seperti anak kecil. Mendengar hal itu, dan melihat penampilan gadis itu, sekumpulan orang tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Saya juga berpikir Mos Yao Keh terdengar cukup bagus. Long Kin mengangguk. Ya, Dong Kin juga setuju. Melihat para wanita dari Putri Duyung itu, mereka semua begitu menyukai nama itu, gadis itu agak bingung untuk beberapa saat. Selama percakapan, Serigala bermata putih membawa sekelompok orang dan mendarat di Pulau Kenam. Masih banyak kerangka di pulau itu. Namun, enam Raja Kerangka memerintahkan semua kerangka untuk segera meninggalkan pulau itu. Kecil, kamu ikut dengan kami. Putri Duyung, Huo Wu, Dong Kin, dan Long Kin saling memandang, dan segera membawa gadis itu ke depan dan berjalan menuju gunung rusak yang tidak jauh dari sana. Bagaimana situasinya? Kin Fe Yang dan yang lainnya tampak curiga. Tidak tahu. Mungkin itu urusan wanita. Kata orang gila. Melihat keempat, kakak perempuan, di depannya, gadis itu merasa sangat tertekan. Mengapa kamu tidak takut sedikitpun padanya, Sang Raja Kerangka? Setelah menunggu beberapa saat, Kin Fe Yang dan yang lainnya mulai berlatih tanpa melihat Putri Duyung kembali. Setan hati itu menoleh ke arah Dong Yuexian dan berkata, Aku berkata, Apakah kamu juga pergi untuk lebih banyak berkomunikasi dengan mereka? Siapa? Dong Yuexian curiga. Itu Huo Wu dan yang lainnya. Kalian semua wanita, dan berkomunikasi lebih banyak satu sama lain dapat meningkatkan hubungan. Jalan setan batin. Dong Yuexian tercengang. Lalu dia menatap mata iblis dalam batin itu, seolah sedang menatap orang bodoh. Apa yang kau lakukan menatapku seperti itu? Setan itu mengerutkan kening. Siapa mereka? Siapa aku? Mereka memenuhi syarat untuk berteman denganku. Dong Yuexian berkata dengan bangga. Meningkatkan hubungan. Ini terasa konyol sekali. Di masa depan, kita akan bertemu cepat atau lambat. Apa gunanya meningkatkan hubungan kita sekarang? Sebaliknya, hal itu malah menjadi hambatan dan beban. Kualifikasi. Setan hati itu tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apa artinya? Dong Yuexian mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Kamu akan tahu di masa mendatang. Jalan setan batin. Putri Duyung adalah wanita Qin Feiyang. Dan Qin Feiyang juga merupakan penguasa dunia basal. Tampaknya sebuah identitas yang lebih mulia dari Anda. Karena kamu paling-paling adalah cucu dari penguasa, dan Putri Duyung adalah istri dari penguasa. Adapun Dong Qin, mungkin di mata Dong Yuexian, dia benar-benar bukan apa-apa. Karena dia hanya anggota keluarga dekat. Tapi Huohu dan Long Qin. Yang satu memegang kemudi ujung. Di masa depan, dinasti pusat mungkin hancur di tangannya. Yang satunya lagi adalah Putri Naga Es. Putri Naga Es, aku khawatir dia lebih kuat darimu, Putri Dinasti Tengah. Tetapi, kedua hal ini perlu dirahasiakan untuk sementara waktu. Sekitar setengah jam berlalu, keempat Putri Duyung akhirnya membawa gadis itu dan berjalan keluar dari balik gunung yang rusak. Lihat, bagaimana Xiaoke berpakaian. Nama Xiaoke sudah dipanggil dengan lancar oleh mereka. Sekelompok orang membuka mata mereka satu demi satu. Ketika saya melihat gadis itu pada saat ini, mata saya tiba-tiba berbinar. Baru sekarang aku tahu. Ternyata keempat Putri Duyung sedang berdandan untuk gadis ini. Pada saat ini, gadis itu mengenakan rok panjang seputih salju, sepasang sepatu putih di kakinya, dan pita putih di lehernya, yang diikatkan menjadi busur. Dan sehelai rambut panjang diikat dengan hati-hati, dan ada jepit rambut perak halus di atasnya. Gadis yang telah menghilang dari jasad roh pendendam itu mempunyai kulit yang sangat bening bagaikan bayi yang baru lahir, ditambah dengan gaun ini, dia adalah seorang gadis kecil yang cantik dan anggun. Bagus. Orang gila itu segera bangkit dan berjalan ke arah gadis itu, memegang pipi merah muda gadis itu, dan tersenyum, Xiaoke, kamu sangat cantik. Saat kamu dewasa, kamu pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Sudut mulut gadis itu berkedut. Diperlukan. Adikku, bisakah kamu lebih buruk? Serigala bermata putih pun membujuk. Pembuluh darah biru di dahi gadis itu menonjol. Satu gigitan, satu saudara, kalian benar-benar mulus. Orang gila itu mengusap kepala gadis itu, hehe tersenyum dan berkata, Xiaoke, aku belum memberitahumu bahwa kamu masih memiliki saudara ipar. Itu adalah saudara ipar. Ketika aku melihatmu di masa depan, dia pasti akan sangat menyukaimu. Gadis itu memutar bola matanya dan menatap tangan orang gila yang tidak jujur itu, dengan keinginan untuk memukul orang ini dengan keras. Raja kerangka ini, beraninya bersikap begitu lancang. Menyaksikan adegan ini, lima raja kerangka lainnya saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Beruntunglah orang-orang ini menolong gadis itu melewati malapetaka dan membuang jasad roh jahat itu. Karena mereka tahu betul cara-cara gadis itu, jangan memandangnya seperti anak kecil di permukaan, tapi sesungguhnya cara-caranya lebih brutal dari mereka. 4706 Kecil, sekarang setelah kau menghilang dari tubuh roh pendendam, bagaimana kau masih bisa terbang di kehampaan? Masuk akal kalau hal itu juga berlaku bagi kita, yang dibatasi oleh aturan. Orang gila itu bertanya dengan curiga. Bagaimana saya tahu? Gadis itu melotot ke arahnya, menamparkan tangan orang gila itu, dan berkata dengan kesal, jangan sentuh kepalaku, hati-hati aku akan menghancurkanmu. Jangan terlalu biadab, bagaimana caranya kamu menikahi seseorang saat kamu besar nanti. Orang gila itu tersenyum seperti seorang ayah. Dari luar, gadis ini benar-benar bisa dianggap putrinya. Atau, sekadar mengenali putri baptisnya. Sudut mulut gadis itu berkedut, dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak ada habisnya? Apakah kamu benar-benar mencoba memaksaku untuk mengambil tindakan? Lihatlah, masih saja begitu kejam. Untuk kakak tertua, kamu harus bersikap hormat. Orang gila tidak bahagia. Kulitnya sangat tebal. Gadis itu tampak tak berdaya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saudara ini sekarang telah memasuki peran sebagai saudara. Setan dalam hati bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Ke, roh jahat apa yang dulu kamu benci yang diandalkan untuk berkultivasi? Kekuatan jahat. Atau melahap roh-roh pendendam lainnya. Jalan gadis. Setan hati itu tiba-tiba menganggup dan bertanya, bagaimana sekarang? Bagaimana saya tahu? Saya baru saja berhasil melewati bencana itu, dan saya belum sempat belajar. Gadis itu menatap setan-setan itu dengan sangat jengkel. Siapakah orang-orang ini? Twitter, pertanyaan tak berujung. Hal yang paling luar biasa adalah mendandaninya seperti ini, benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil. Dia adalah Raja Kerangka dari Pulau Bintang Tujuh. Salah satu penguasa empat daerah terlarang di Laut Bintang. Bagaimana dia bisa menjaga wajahnya di masa mendatang? Ayo kita lakukan, kamu pelajari dulu. Para setan itu menyeringai. Dia tidak sebodoh orang gila dan dia tidak ingin membosankan lagi. Hari berikutnya. Lima Raja Kerangka lainnya menatap orang gila itu dengan tidak sabar. Apa terburu-buru? Pokoknya, cepat atau lambat? Orang gila itu membuka matanya dan menatap kelima orang itu tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia menoleh untuk melihat gadis itu, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, Siahoke, apakah kamu lapar? Haruskah kamu membuatkan sarapan untukmu? Gulungan. Gadis itu tidak membuka matanya dan berteriak dengan dingin. Oke. Orang gila itu mengangguk, tidak marah, bangkit dan menatap kelima Raja Kerangka itu, mengerutkan kening dan berkata, Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Kaka, aku, aku, aku. Pria muda yang feminin itu mengangkat tangannya dan berteriak lagi dan lagi. Orang gila itu berubah muram dan berkata, Kaulah yang terakhir. Mengapa? Pemuda feminin itu mencurigakan. Saya bilang yang terakhir adalah yang terakhir, apakah kamu punya pendapat? Orang gila itu marah. Jangan salahkan dia, hanya wanita muda ini. Seorang pria besar, meremas dan meremas jari anggrek sepanjang hari, dan menggigit kakak laki-lakinya, manis, bukankah ini sengaja menjijikkan? Mendengar hal itu, si pemuda perempuan tiba-tiba menatap orang gila itu dengan penuh kebencian, bagaikan menantu perempuan yang disakiti hatinya, sehingga membuat orang gila itu hampir muntah. Hanya kamu. Orang gila itu memandang laki-laki tua kurus itu dan berkata, Terima kasih, teman kecil. Orang tua itu melipat tangannya dan tersenyum, wajah tuanya penuh kegembiraan. Dalam beberapa hari ke depan, orang gila itu membantu perampokan itu satu per satu. Semuanya berjalan baik. Akhirnya, para pemuda perempuan pun berhasil menyeberangi malapetaka itu. Namun, setelah berhasil melewati perampokan, dia bersikap lebih keibuan lagi. Tidak ada maskulinitas sama sekali. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga berhasil memperoleh kebenaran mendalam yang tersisa. Arti sebenarnya dari hukum terkuat lainnya, yang masih berada di tangan pemuda feminin itu, adalah arti sebenarnya dari hukum kehancuran. Untuk saat ini, semuanya disimpan oleh Qin Fei Yang. Setelah transaksi selesai, sumpah darah kedua belah pihak akan hilang dengan sendirinya. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya menjadi waspada. Akankah Raja Kerangka ini menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Wanita tua itu tersenyum serak, jangan gugup, kita tidak akan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Iya, menembakmu tidak baik bagi kami. Lagipula, kita sekarang juga manusia. Orang-orang, kalian harus percaya pada kata-kata. Para wanita tua dan beberapa orang juga angkat bicara satu demi satu, menunjukkan kebaikan. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan napas lega. Tampaknya Raja Kerangka ini masih sangat bermoral. Itu, tiba-tiba, leluhur Dao memandang ke enam Raja Kerangka, agak ragu untuk berbicara. Bagaimana? Wanita tua itu menatapnya dengan curiga. Leluhur Dao bertanya, saya mendengar desas-desus bahwa Pulau Kixing tampaknya memiliki akarnya. Kristal esensial. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut sejenak, lalu berbalik menatap leluhur Dao dengan curiga. Ini. Leluhur Dao ragu sejenak, lalu menghela nafas, aku katakan padamu, sebenarnya aku datang ke Pulau Kixing karena suatu alasan. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk dan tersenyum, saya sudah menebaknya. Apa? Leluhur Dao menatap Qin Fei Yang dengan heran. Menebak. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu datang ke Pulau Bintang Tujuh, aku sudah merasakan bahwa kamu memiliki tujuan lain. Tetapi apa sebenarnya kristalisasi asli ini? Biarkan kau mengikuti kami dengan putus asa dan melintasi Pulau Bintang Tujuh. Qin Fei Yang curiga. Lawasanmu sungguh mengerikan. Leluhur Dao tersenyum pahit. Orang tua sue menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang lalu berkata, kristalisasi asli adalah benda suci yang menaikkan level penguasa para dewa. Apa? Tingkatkan level prajurit Dewa Master. Kelompok Qin Fei Yang tiba-tiba terkejut. Mungkinkah ada hal lain yang mendominasi tingkatan para dewa? Awalnya, saya juga sangat bingung. Mengapa leluhur Dao bersikeras datang ke Pulau Tujuh Bintang? Ternyata itu karena kristalisasi asal. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kerinduan. Kristalisasi sumber asli adalah kekuatan sumber asli. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya habis, semacam kristalisasi terkondensasi, yang mengandung sumber kekuatan yang sangat besar. Selama kamu bergabung, kamu dapat segera berevolusi. Pada tahun-tahun awal, dewa tidak bermaksud mendengar bahwa Pulau Kixing memiliki kristalisasi asal-usul yang paling utama. Itulah sebabnya sang dewa berkelana ke Pulau Bintang Tujuh. Leluhur Dao menatap ke enam raja kerangka itu, matanya penuh harapan dan ada sedikit ketegangan. Kristalisasi asal-usul yang hakiki. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Kristalisasi sumber utama dapat meningkatkan level tertinggi untuk mendominasi senjata ajaib ke level dominasi senjata ajaib tertinggi. Anda mungkin hanya tahu bahwa tingkat tertinggi mendominasi para dewa adalah yang terkuat, tetapi pada kenyataannya, di atas tingkat tertinggi mendominasi para dewa, ada juga yang paling utama mendominasi para dewa. Kata orang tua itu. Apa? Prajurit dewa dominasi tertinggi. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Di masa lalu, mereka semua mengira bahwa senjata sihir dominasi tingkat tertinggi adalah yang terkuat. Kalau dibilang begitu, bukankah senjata sihir dominasi tertinggi itu setara dengan satu juta senjata sihir dominasi bawahan? Menengah, setara dengan sepuluh bawahan. Unggul, seratus keping. Tingkat puncak, seribu keping. Legendaris, sepuluh ribu keping. Level ekstrim, seratus ribu. Yang terakhir bukan jutaan. Mengisap. Memikirkan hal ini, sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Satu juta bawahan mendominasi para dewa. Saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Bahkan jika Qin Fei Yang dan iblis hati digabungkan untuk mengaktifkan empat lapis kehendak surgawi, mereka tidak dapat bersaing dengan mereka. Leluhur Dao, jika dia benar-benar berevolusi menjadi senjata sihir yang paling mendominasi, bukankah dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan? Setelah kembali ke dinasti tengah, siapa lagi yang dapat bersaing dengan leluhur Dao? Kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga melihat ke enam raja kerangka. Jika ada hal seperti itu, Anda harus mendapatkan apa yang Anda katakan. Bahkan jika Anda tidak memberikannya kepada leluhur pedang, Anda dapat memberikannya ke istana. Dalam kehidupan Qin Fei Yang, dapat dikatakan bahwa tanpa kastil tua, tidak akan ada dia saat ini. Bantuan yang diberikan istana kepadanya terlalu besar. Sejak dia berada di kota sapi besi, dia telah melindunginya dan menjaganya. Namun, enam raja kerangka itu tetap diam. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Seperti yang dikatakan sebelumnya, kami akan menambahkan kristalisasi asli ke dalam ketentuan transaksi, dan sekarang kami tidak perlu bekerja terlalu keras. Serigala bermata putih berbicara kepada leluhur pedang. Aku tidak takut kau akan merebutnya bersamaku. Leluhur Dao tersenyum pahit. Kamu adalah apa yang dipikirkan penjahat? Sekarang, kalian semua mengikuti kami, kalian semua milik kalian sendiri, apakah kami masih bisa bersaing dengan kalian? Serigala bermata putih itu terdiam. Saya terlalu memandang rendah mereka. Leluhur Dao tersenyum. Sekarang sudah baik-baik saja. Transaksinya selesai, dan sumpah darah pun sirna. Sekarang tergantung pada suasana hati para raja kerangka ini. Serigala bermata putih tak berdaya. Salahku, salahku. Dao Zu berulang kali meminta maaf. Dalam hatiku, aku sangat menyesal. Terkadang, saya benar-benar tidak bisa egois. Seperti saat ini, peristiwa-peristiwa besar telah terlewatkan. Lihatlah perilakumu, kamu seharusnya memiliki kristalisasi asli di tanganmu. Lebih baik buat syarat. Qin Fei Yang melirik ke enam orang itu dan berkata. Ini. Benar. Wanita tua itu mengangguk, lalu menatap gadis itu. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga melihat gadis itu. Xiao Ke, kristalisasi asli ini, bukankah akan ada di tanganmu? Orang gila itu bertanya. Apakah kamu punya pendapat? Gadis itu menatap orang gila itu. Tidak. Mengapa Big Brother punya pendapat? Orang gila itu terkeke, lalu berlari satu langkah, menggendong gadis itu, mengusap kepala gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, adikku manis sekali, jalan-jalan saja dan pulanglah bersama kakakku. Ini hanyalah sebuah harta karun. Nampaknya tak ada ruginya mengenali saudari ini. Jangan terlalu akrab. Siapa saudara perempuanmu? Raja ini belum setuju. Gadis itu menatapnya dengan marah. Kata-katamu membuat Big Brother sedih. Lihat, tidak peduli penampilan atau kepribadiannya, mereka semua tampak seperti saudara laki-laki dan perempuan. Mungkin kau adalah adikku yang telah lama hilang. Qin Tua, saudara Serigala, apakah kau benar? Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, mengedipkan giginya dan berkata. Keduanya benar-benar terdiam. Tapi gadis ini benar-benar harus diculik. Hasilnya, kekuatannya cukup kuat. Kedua, dia memiliki kristalisasi asli. Seperti kata orang gila itu, gadis ini adalah perut buncit bayi. Hem. Kristalisasi esensial, raja ini memilikinya. Tapi Anda akan kecewa. Alam asli di tangan raja ini hanyalah kristalisasi dari sumber asli tingkat puncak. Gadis itu mendengus dingin. Tingkat puncak. Orang gila itu terkejut. Iya. Hanya satu orang superior yang dapat mendominasi senjata sihir dan berevolusi menjadi senjata sihir yang mendominasi puncak. Jalan gadis. Apakah ini hanya level puncak? Dao Zhu tiba-tiba tampak kecewa. Hal yang sama berlaku bagi lelaki tua berdarah itu. Dia sebenarnya menantikannya, lebih baik lagi jika itu adalah kristalisasi asal tingkat tertinggi. Oleh karena itu, leluhur Dao tidak dapat digabungkan. Karena leluhur pedang sudah berada pada level tertinggi yang mendominasi senjata dewa, maka secara alami gilirannya saat itu juga, selama dia menyatu, dia dapat segera berevolusi dari level legendaris ke level tertinggi. Sangat disayangkan bahwa itu sebenarnya hanya kristalisasi asal tingkat puncak. Rumor itu, beranikah kau percaya? Kekanak-kanakan. Gadis itu menatap kedua leluhur itu dengan penuh rasa jijik, lalu dengan lambayan tangan kecilnya, sebuah tombak warna-warni tiba-tiba muncul. 4707. Kelompok Kinfei yang segera melihat ke arah tiang itu. Ukurannya bisa sebesar telapak tangan, bentuknya seperti belah ketupat, dan seluruh tubuhnya berwarna-warni. Dan pada tiangnya, ada empat aura yang menarik perhatian. Aura ini mewakili tingkat kristal asli. Leluhur Dao melihat lingkaran cahaya pada kristal asli dan menyerah sepenuhnya. Halo adalah kristalisasi dari asal tingkat yang lebih rendah. Kedua halo tersebut merupakan kristal asal antara. Ketiga aura merupakan kristalisasi asal muasal yang unggul. Keempat aura adalah kristalisasi asal tingkat puncak. Gadis itu mungkin berbohong, tetapi lingkaran cahaya ini tidak akan pernah palsu. Tetapi, bagi Kinfei yang dan yang lainnya, bahkan kristalisasi asal tingkat puncak membuat mereka sangat bersemangat. Pertama, mereka semua melihat hal semacam ini untuk pertama kalinya. Kedua, mereka memiliki terlalu banyak tuan di tangan mereka. Dan sebagian besar prajurit sihir yang mendominasi ini bersifat inferior dan menengah. Bahkan atasannya pun tidak. Beberapa master tingkat atas, menara bintang, tombak pembunuh dewa, dan pedang jueh surga, direnggut dari kerajaan dewa. Jadi, kristalisasi asli ini terlalu penting bagi mereka. Pendeknya. Tidak peduli berapapun jumlahnya, mereka tidak akan pernah menolak. Orang gila itu tersenyum, meraih kristal asli, dan berkata, Siao Ke, benda ini sungguh berharga, biarkan kakak tertua membantumu menyimpannya. Wajah gadis itu berubah gelap, dia menyambar kristal asli, dan mendengus dingin, tidak perlu, lagi pula, aku tidak menganggap benda ini terlalu berharga. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat dan melemparkannya ke arah laut di bawah. Karena sekarang, kepulauan Kidau di Pulau Kixing telah hancur oleh bencana. Sekarang, mereka semua berdiri di punggung serigala bermata putih, mengambang di atas laut. Jadi, selama gadis itu melepaskannya, kristal asli akan jatuh ke laut. Hal itu membuat orang gila itu ketakutan, lalu dia buru-buru berteriak, siaw ke, jangan mempermalukan dirimu sendiri, benda ini tidak bisa dibuang begitu saja. Gadis itu memiringkan kepalanya dan menatap orang gila itu. Benar-benar tidak bisa membuangnya. Kata orang gila. Kamu bilang kamu tidak bisa melemparnya, tapi aku ingin melemparnya. Gadis itu mendengus dingin. Lemparan yang bagus, bagus. Orang gila itu tampak tak berdaya. Membuangnya. Kamu bilang. Lalu aku membuangnya. Gadis itu bercanda. Orang gila itu tampak kaku. Tidak bisa melempar, tidak mungkin. Tidak berfungsi kalau bisa dilempar. Kakak iparku, apa yang akan kamu lakukan? Jangan siksa aku lagi, oke. Hatiku yang rapuh tak sanggup menahan lemparanmu. Aku akan mengampuni kamu dulu. Gadis itu tersenyum dan melemparkan kristal asli kepada orang gila itu. Orang gila itu buru-buru meraihnya di tangannya, dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, aku tahu bahwa siaw ke masih mencintai kakak. Gadis itu memutar matanya. Meskipun dia telah menunjukkan penolakan, dia tampaknya perlahan menerima nama mo siaw ke dan saudara laki-laki yang tidak tahu malu ini. Orang gila itu menatap kristal asli sejenak, lalu langsung menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Aku memberikannya padamu, apa yang kamu lakukan untuknya? Tidak mau. Kembalikan padaku. Gadis itu tampak sedikit tidak puas dengan tindakan ini. Kita ini bersaudara, semua orang juga sama. Orang gila itu segera menjelaskan. Menatap Qin Fei Yang, gadis itu tiba-tiba melontarkan kalimat yang membuat semua orang tercengang, apa visi kalian menjadi saudara dengan karakter sekecil itu. Karakter kecil. Semua orang memandang Qin Fei Yang. Sudut mulutnya berkedut terus-menerus, dan wajahnya memerah. Karena sudah saling kenal sekian lama, ini pertama kalinya saya mendengar seseorang berkata bahwa Qin Fei Yang adalah tokoh kecil. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tertawa. Haha. Orang gila itu tertawa, mengusap kepala gadis itu, dan berkata, Xiaoke, kamu punya pandangan jauh ke depan, kamu bisa tahu dengan sekali lihat siapa yang lebih penting di sini. Gadis itu tersenyum bangga. Karakter kecil, ikuti aku baik-baik. Mulai sekarang, Lao Su akan membawamu ke berbagai rasa dan minum yang pedas. Si gila itu tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Baiklah. Kita juga harus berangkat. Kata Long Chen. Berangkat. Kemana harus pergi? Wanita tua itu memandang sekelompok orang dengan curiga. Tiga daerah terlarang lainnya. Kata Long Chen. Apa? Anda harus pergi ke tiga area terlarang. Wanita tua itu memandang sekelompok orang itu dengan pandangan luar biasa. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut mati? Harus pergi. Makna mendalam ini belum cukup bagi kami. Para setan tertawa. Tidak ada keserakahan yang cukup untuk menelan seekor gajah. Gadis itu berkata penuh arti. Xiao Ke, apakah kamu memandang rendah saudaramu? Pulau Bintang Tujuh adalah tempat yang sangat berbahaya. Bukankah kita masih datang ke sana? Para setan mendengus dingin. Apakah semudah itu? Begini saja, kalau bukan karena kami ingin membuang jasad roh pendendam itu, sekalipun kau memiliki pedang segala kejahatan, kami tetap akan membiarkanmu terkubur di laut ini. Gadis itu mencibir. Meskipun pedang segala kejahatan kuat, ia membutuhkan kekuatan jahat dalam jumlah besar. Dan butuh waktu lama bagi orang gila untuk menyerap kekuatan jahat. Dan ini adalah celah yang fatal. Tangkap saja celah ini dan bunuh Kinfei yang dan yang lainnya. Terlalu mudah untuk mengandalkan kekuatan mereka. Ya ya ya. Orang gila itu menganggup berulang kali sambil memamerkan giginya dan berkata, Jadi, kau harus ikut dengan kami. Apa? Gadis itu menoleh dan menatap orang gila itu dengan heran. Kamu kan adikku, aku mau kemana, kamu juga pasti mau kemana. Lagi pula, aku tidak khawatir meninggalkanmu sendirian. Orang gila itu berkata terus terang. Berikan permainan penuh pada semangat yang tak tahu malu. Gadis-gadis itu semua jengkel. Jelas saja aku ingin mencari penjahat bebas, Tetapi dia begitu arogan, peduli terhadap perempuan itu, Dan merasa kasihan terhadapnya. Saudara serigala, maju. Masih di sini untuk minum teh. Orang gila itu mendesak. Sementara dia masih memeluk gadis itu, dia bergegas pergi. Bagus. Serigala bermata putih itu mengangguk, mengepakkan sayapnya, Dan segera terbang menuju badai kelabu. Kalian tunggu saja. Orang tua itu berteriak. Serigala bermata putih itu berhenti. Qin Fei Yang dan yang lainnya berbalik dan menatap lima raja kerangka dengan curiga. Apakah kamu yakin ingin pergi bersama mereka? Orang tua itu memandang gadis itu dan bertanya. Apa yang kamu tabung? Orang gila itu mengangkat alisnya dan dengan cepat menatap Mo Xiaoke, dan berkata, Xiaoke, kamu sekarang adalah manusia. Kamu harus memahami sebuah kebenaran bahwa kamu harus bersama dengan keluargamu, Dan keluargamu adalah orang yang paling dapat diandalkan. Mo Xiaoke memutar matanya, menatap kelima raja kerangka itu, dan bertanya, Apa rencanamu di masa depan? Tidak tahu. Kelima orang itu menggelengkan kepala. Untuk beberapa saat, mereka terdiam. Bahkan pemuda feminin itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba membuang raga sang roh pendendam, mereka masih sedikit tidak nyaman, Tidak tahu harus kemana lagi di masa mendatang. Mata serigala bermata putih itu berbinar, dan dia tersenyum, atau, ikuti kami. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dan tergerak dalam hati mereka. Kalau beneran diculik kelima orang ini, nanti mereka akan berjalan menyamping di lautan bintang. Kemana harus pergi? Kelima orang itu menatap serigala bermata putih itu dengan curiga. Serigala bermata putih itu menggonggongkan giginya, pergilah ke tiga daerah terlarang lainnya, lalu ikuti kami ke dinasti tengah. Namun, setelah mendengar ini, Dong Yuexian, Dong Tianchen, Dong Xin, Dong Ping, pupil mata mereka sedikit menyusut. Jika orang-orang ini benar-benar mendapatkan kepercayaan dari enam raja kerangka, maka bagi dinasti pusat mereka, ini akan menjadi bencana. Karena kekuatan ke enam orang ini terlalu kuat. Bahkan kekuatan sumbernya dapat dengan mudah dikalahkan. Saat itu, saya takut kalau kakeknya kembali, dia hanya akan dipukuli. Sudahlah. Kita terbiasa bebas dan santai. Selain itu, kami akhirnya terbebas dari raga yang dipenuhi roh pendendam. Kami juga ingin berjalan-jalan dan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan umat manusia. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan tersenyum. Keempat orang lainnya saling memandang dan mengangguk satu demi satu. Hanya. Orang tua itu menatap Mo Xiaoke dan berkata sambil tersenyum, sekarang kami juga memanggilmu Mo Xiaoke. Bagaimanapun, kamu tidak terlalu menolak panggilan itu. Setelah bertahun-tahun bersama, kami juga memahami kepribadianmu. Dia terlihat tidak senang, tetapi dalam hatiku, aku benar-benar menikmati perasaan dimanja. Mo Xiaoke terdiam. Baru saja akur bertahun-tahun, lalu tiba-tiba ingin berpisah. Aku masih merasa enggan untuk melahirkanmu. Lindungi dirimu sendiri. Jika Anda menyesal di tengah jalan, Anda dipersilakan untuk kembali kepada kami kapan saja. Orang tua itu tersenyum. Lagi pula, sudah bertahun-tahun lamanya. Lagi pula, hanya ada beberapa Raja Kerangka di Pulau Bintang Tujuh yang dapat berbicara dan berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, mereka sudah lama menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarga sendiri. Adapun Raja Kerangka di Pulau Pertama. Orang-orang sudah meninggal, tidak ada yang bisa dikatakan. Itu mustahil, benar-benar ubah wajahmu dan balaskan dendammu pada Raja Kerangka di Pulau Pertama. Sejujurnya, menghadapi pedang orang gila segala kejahatan, mereka belum memiliki keberanian. Ini. Mo Xiaoke ragu-ragu sejenak. Dia menatap Kinfei Yang dan yang lainnya, dengan mata penuh harapan. Dia menatap kelima lelaki tua itu lagi, dan matanya yang enggan tampak membawa sedikit dorongan. Apakah ini mendorong saya untuk mengikuti orang-orang ini? Pergi ke dunia luar dan mencari seseorang yang menjadi miliknya. Baiklah. Saya akan keluar dan melihat-lihat dulu. Mo Xiaoke akhirnya mengangguk. Lima Raja Kerangka itu tersenyum. Kinfei Yang menatap kelima orang itu, lalu melipat tangannya dan tersenyum, kalau begitu kami pergi dulu, sampai jumpa. Selamat tinggal. Kelimanya mengangguk dan tersenyum. Ayo pergi. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan serigala bermata putih segera melebarkan sayapnya dan menyapu ke arah badai kelabu. Orang gila itu selalu memeluk Mo Xiaoke, matanya penuh dengan rasa manja. Mengenai usia, Mo Xiaoke mungkin lebih tua darinya. Tapi penampilan ini sungguh menawan, bagaikan peri kecil. Dentang. Pedang segala kejahatan muncul, dan kekuatan jahat melonjak keluar. Orang gila itu menebas badai abu-abu itu dengan pedang. Sebuah retakan tiba-tiba muncul. Kemudian sekelompok orang memasuki badai tanpa melihat ke belakang dan menghilang di bawah pandangan Lima Raja Kerangka. Jika orang-orang ini sungguh-sungguh baik padanya dan tidak memanfaatkannya, mungkin ini adalah tujuan terbaiknya. Orang tua itu menarik kembali pandangannya dan berkata dengan senyum serak. Setelah dibaptis oleh kesengsaraan surgawi, roh-roh jahat, permusuhan, dan roh-roh jahat di tubuh mereka kini telah menghilang tanpa jejak. Rasanya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Iya. Kempat wanita tua itu mengangguk. Jika Anda menyingkirkan tubuh roh yang pendendam, Anda akan memiliki sekelompok mitra. Kalau begitu, kami juga ikut. Orang tua itu tersenyum, dan bersama keempat orang itu, dia berbalik dan berjalan menjauh selangkah demi selangkah, dan secara bertahap menghilang di dalam badai. Hah. Namun, tepat setelah semua orang pergi, cahaya suci jatuh dari langit, dan setelah terwujud, itu adalah seekor tikus kecil dengan telapak tangan besar. Tanpa diduga, dari tujuh raja kerangka, satu terbunuh dan enam diselamatkan. Orang-orang ini sungguh sedikit cakep. Namun, pulau bintang tujuh yang merupakan kawasan terlarang harus tetap dilanjutkan. Tikus kecil itu bergumam dan melambaikan kakinya, laut di bawahnya tiba-tiba bergetar, lalu disusul gelombang, tujuh pulau muncul dari tanah. Dan tempat ini akan menjadi tempat suci bagi para kerangka. Raja kerangka baru juga akan lahir dalam waktu dekat. 4.708. Setengah hari berlalu. Gas pedang, merobek badai hitam. Kelompok Infei yang bergegas keluar, melihat badai di belakangnya, dan tidak dapat menahan perasaan penuh emosi untuk beberapa saat. Tahun-tahun di Pulau Kixing ini, rasanya seperti bertahun-tahun. Untung. Enam raja kerangka lainnya tidak sombong seperti raja kerangka pulau pertama, jika tidak, situasi mereka akan lebih sulit. Akhirnya hujan turun dan langit cerah. Panennya juga bagus. 7. Kebenaran mendalam, kristalisasi asal-lusul tingkat puncak. Kinfei yang tersenyum. Serigala bermata putih itu menggonggongkan giginya, jika ada waktu untuk lingkaran sihir, aku akan mulai mundur sekarang, jadi aku tidak akan pergi ke tiga tempat terlarang lainnya bersamamu, dan membuang-buang waktu. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, dia sudah memperoleh arti sebenarnya dari hukum terkuat. Membuang-buang waktu. Ketika Kinfei yang dan yang lainnya mendengarnya, ekspresi mereka menjadi gelap. Kamu tipikal orang yang egois, mengerti. Jika Anda memahami arti sebenarnya dari hukum yang terkuat, Anda tidak peduli dengan orang lain. Tapi sejujurnya, Serigala bermata putih benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Untungnya, di alam rahasia, mereka tidak dapat mengatur susunan waktu, jika tidak, mereka harus bertanya lagi kepada Serigala bermata putih sekarang. Leluhur Dao menarik kembali pandangannya dengan kecewa dan menatap Kinfei yang, bagaimanapun, Dewa tidak dapat membantu kita saat memasuki area terlarang, jadi mengapa kita tidak berpisah di sini saja. Berpisah. Kinfei yang terkejut sejenak, lalu berbalik melihat leluhur Dao dan lelaki tua itu. Keduanya ingin pergi. Beralih keluar, kami masih bisa sedikit berkontribusi, tapi di area penalti, kami hanya bisa bertahan, jadi kami benar-benar tidak punya muka untuk bertahan lebih lama. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Bagus sekali. Serigala bermata putih itu mencibir. Siapa yang tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur Dao. Memasuki Pulau Bintang Tujuh, saya tidak menemukan kristalisasi sumber pamungkas yang legendaris, jadi saya tidak ingin melanjutkan petualangan mereka ke tiga daerah terlarang lainnya. Percaya atau tidak, Anda dapat mencobanya. Jika Anda memberitahu Dao Zhuo bahwa tiga area terlarang lainnya memiliki sumber kristalisasi utama, dia harus berlari lebih cepat daripada kelinci. Mata orang gila itu berbinar, dan transmisi suara berkata, Xiaoke, kamu mengatakan ini. Mo Xiaoke mendengarnya, warna licik melintas di matanya yang besar, lalu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, jika raja ini mengingatnya dengan benar, sisa-sisa kuno pulau itu tampaknya memiliki kristalisasi asal-usul yang paling akhir. Iya. Dao Zhuo segera mengangkat telinganya. Pulau peninggalan purba. Qin Fei Yang dan yang lainnya curiga. Pulau warisan kuno adalah salah satu dari tiga kawasan terlarang lainnya. Konon katanya pulau ini merupakan peninggalan zaman dahulu kala. Sangat jahat. Orang tua itu menjelaskan. Sungguh cara yang jahat. Semua orang penasaran. Konon katanya pulau ini tidak akan tenggelam, tidak juga pecah, dan akan selalu mempertahankan wujud aslinya. Dan ada kekuatan misterius di pulau itu yang dapat menghilangkan vitalitas makhluk hidup. Bahkan, termasuk kita yang mendominasi senjata ajaib. Kata orang tua itu. Apa? Bisakah kau menghilangkan vitalitas yang mengatur para dewa? Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Ini juga luar biasa. Leluhur Dao berkata dengan suara yang dalam, bukan hanya kita yang menguasai senjata-senjata suci, bahkan vitalitas binatang buas dan roh-roh pendendam akan dirampas. Di seluruh lautan bintang, tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke pulau kuno. Iya. Untuk pulau peninggalan purba, kita hanya mendengar namanya saja, dan belum pernah melihat seperti apa. Mengenai kristalisasi akhir, sejujurnya, kami bahkan belum pernah mendengar rumor serupa. Orang tua itu mengangguk. Dengan tatapan curiga, dia menatap Mo Xiaoke. Kamu tidak bisa dihubungi karena kamu tidak cukup kuat. Raja ini adalah raja kerangka pulau bintang tujuh, penguasa daerah terlarang, bagaimana kamu bisa membandingkan pengetahuan raja ini? Mo Xiaoke tersenyum bangga. Xiaoke, jelaskan pada mereka begitu banyak. Percaya atau tidak? Orang gila itu melambaikan tangannya. Leluhur Dao dan lelaki tua berdarah saling berpandangan. Melihat apa yang dikatakan gadis muda itu benar adanya, mungkinkah pulau peninggalan kuno benar-benar memiliki kristalisasi akhir dari asal-usulnya? Kalau ada, lewat saja seperti ini. Bukankah kesempatan ini akan terbuang sia-sia? Bahkan jika itu adalah kristal sumber pamungkas, kristal sumber tingkat tertinggi dapat ditemukan, dan itu juga dapat diberikan kepada lelaki tua berdarah, dan dia akan dapat berevolusi menjadi senjata ilahi yang mendominasi tingkat tertinggi dalam hitungan menit. Aku akan pergi, aku akan pergi. Semua orang lahir dan mati bersama dalam waktu yang lama. Bukan berarti saudara lebih baik dari saudara. Bagaimana bisa kamu melakukan tindakan yang tidak benar seperti meninggalkan saudaramu? Orang tua itu melambaikan tangannya dan meraum dengan benar. Kanan, jika kalian ingin hidup bersama, jika kalian ingin mati, mari kita mati bersama. Dewa akan menemanimu ke pulau peninggalan Purbakala. Nenek Moyang Dao juga lebih penyanyang daripada Jinjian. Sungguh. Orang gila itu memutar matanya. Dalam percobaan ini, kebenaran terungkap. Mosyaoke menatap orang gila itu dan berkata, aku tidak mengujinya. Konon sisa-sisa kuno pulau itu benar-benar memiliki sumber kristalisasi tertinggi. Apa? Orang gila itu menatap Mosyaoke dengan heran. Benar-benar. Jangan bercanda. Terlalu malas untuk peduli padamu. Mosyaoke mendengus dingin. Orang gila itu mengalihkan pandangannya, menatap leluhur Dao dan lelaki tua itu, melambaikan tangan, terima kasih telah memikirkan kami dan memperlakukan kami sebagai saudara, tetapi kami benar-benar tidak mampu membelinya, jadi ayo pergi. Candaan. Bagaimana hal seperti origin crystal bisa diberikan kepada dua orang yang tidak bisa diandalkan ini? Jika Anda ingin memberikannya, itu harus diberikan kepada kastil kuno, menara iblis darah, para prajurit sihir yang mendominasi ini. Bagaimanapun, para penguasa istana ini adalah mitra mereka yang sejati dan dapat diandalkan. Leluhur Dao dan lelaki tua itu membeku. Tingkat tertinggi yang bermartabat, tingkat legendaris mendominasi para dewa, sebenarnya ditolak oleh orang lain. Sungguh malang bagi mereka. Sungguh. Kalian semua adalah penguasa para dewa. Di masa depan, mungkin saja bisa berevolusi menjadi senjata sihir paling dominan. Kami tidak bisa menunda masa depanmu, apalagi membiarkanmu menemani kami sampai mati. Li Feng menganggup dan berkata dengan serius. Tidak, tidak. Seorang teman, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Berbahagialah karena bisa menikmati bersama, dan sulit untuk bersama. Dao Zhu melambaikan tangannya. Karena sisa-sisa kuno pulau itu mungkin memiliki sumber kristalisasi tertinggi, maka bahkan jika Anda mati, Anda harus pergi dan melihatnya. Bagaimana jika Anda beruntung mendapatkan kristal asli ini? Pendeknya. Tidak ingin menyingkirkan dewa. Mengapa kamu tidak mendengarkannya? Aku bilang ini demi kebaikanmu, demi kebaikanmu. Apa yang kau lakukan pada kami? Orang gila itu menatap keduanya dengan marah. Saudara-saudara, kalau bukan kamu yang kami ikuti, siapakah yang akan kami ikuti? Dao Zhu bertanya dengan percaya diri. Hah. Orang gila itu tertegun. Untuk beberapa saat, tidak ada jawaban. Ikuti saja, asal mereka tidak takut mati. Qin Fei yang tersenyum tipis, menatap Mo Xiaoke, dan bertanya, Xiaoke, pulau relik kuno, apakah dekat sini? Dibandingkan dengan dua kawasan terlarang lainnya, pulau warisan kuno adalah yang paling dekat dengan pulau Kixing. Menurut Mo Xiaoke, empat daerah terlarang terletak di Laut Bintang, di empat arah, Tenggara, Barat Laut. Pulau Kixing, terletak di selatan. Pulau peninggalan kuno terletak di sebelah timur. Li Feng bertanya, kalau begitu, daerah terlarang mana yang lebih aman? Semuanya sama saja. Mo Xiaoke merenung sejenak, lalu berkata, tapi menurutku, pedang segala kejahatan tidak akan menimbulkan bahaya. Nada, tidak pasti. Pedang segala kejahatan berguna di Pulau Bintang Tujuh, namun itu tidak berarti pergi ke tiga area terlarang lainnya juga berguna. Krisis itu pasti ada. Itu tergantung pada bagaimana kita menyelesaikan krisis ini. Jangan pedulikan ini, berangkatlah ke Pulau Peninggalan Purbakala. Berdiri di sini, tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi. Karena Anda bahkan tidak mengetahui situasi sebenarnya dari sisasi sapur bakala itu. Rumor masih tidak dapat dipercaya. Suara mendesing. Sayap serigala bermata putih itu mengepak dan segera berubah menjadi cahaya kemasan dan menyapu ke arah timur. Mengaum. Begitu mereka meninggalkan daerah Pulau Kixing, mereka disergap oleh binatang buas. Gulungan. Tepat saat Kinfei Yang dan yang lainnya bersiap untuk bertarung, Mo Xiaoke tiba-tiba mengeluarkan minuman dingin, paksaan yang mengerikan, dan berjalan pergi. Wajah ini. Dia adalah Raja Kerangka. Tidak mungkin, bagaimana bisa Raja Tengkorak Pulau Bintang Tujuh bersama manusia-manusia ini. Binatang buas yang sedang menyerbu itu, tiba-tiba menjadi panik luar biasa. Namun dalam sekejap mata, semua binatang buas itu lari ke laut dan menghilang tanpa jejak. Meskipun kulit Mo Xiaoke telah banyak berubah setelah melewati masa kesengsaraan, penampilannya tidak banyak berubah, wajahnya tetap sama seperti sebelumnya. Jadi, binatang buas di dekat Pulau Kixing dapat dikenali. Bertindak gegabuh. Mo Xiaoke mendengus dingin. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang. Tampaknya rencana penculikan Mo Xiaoke ini benar-benar tidak salah. Dengan adanya dia, perjalanan pasti akan berjalan lancar. Kecil. Kamu tidak bisa begitu kuat dan mendominasi. Gadis, bersikaplah lembut. Orang gila mengajar dengan tekun. Gulungan. Mo Xiaoke melotot padanya. Benar-benar menganggap dirimu saudaranya. Orang gila itu menyeringai. Sepertinya saya masih perlu dilatih. Serigala bermata putih itu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, Dong Yuexian, Bukankah kamu masih memiliki kekuatan sumber, atau kamu dapat menggunakan kekuatan sumber untuk berubah menjadi perahu dan membawa kita ke Pulau Kuno? Mendengar ini, Dong Yuexian memutar matanya. Bagaimana? Kekuatan aslimu tidak cukup. Serigala bermata putih itu mencurigakan. Bukankah kamu bertanya dengan sadar? Berapa banyak kekuatan asli yang telah kuhabiskan untuk menerobos ke Pulau Tujuh Bintang ini, kau tidak tahu dalam hatimu. Dong Yuexian sangat marah. Yang penting. Dengan begitu banyak energi dari sumbernya, dia tidak menangkap apapun. Dong Tianchen menenangkannya dan berkata, ada baiknya kita menemukan mayat nenek dan membalaskan dendamnya. Mendengar ini, Dong Yuexian merasa sedikit lebih baik. Sungguh. Perjalanan ke Pulau Kixing ini bukanlah buang-buang waktu. Setidaknya Anda bisa membiarkan nenek jatuh sampai ke akar-akarnya. Sepanjang perjalanan, semuanya berjalan lancar. Pada dasarnya, pada siang hari Anda tidak akan menemui binatang buas dan kerangka apapun. Adapun malam harinya. Setiap orang memiliki kekuatan asal, dan secara alami mereka tidak takut dengan pasang surut hewan apapun. Setelah bertahun-tahun memasuki lautan bintang, mereka akhirnya menyadari betapa damainya kehidupan. Apakah kamu menganggapnya aneh? Hari ini, Serigala bermata putih mengamati laut di depan dengan mata curiga. Dan orang gila telah menyerap kekuatan jahat sepanjang waktu. Sekarang, semakin banyak kekuatan jahat yang diserapnya, semakin baik pula bagi semua orang. Apa yang aneh? Qin Fei yang curiga. Binatang buas yang kami temui sepanjang perjalanan tampak berbeda dari sebelumnya. Pada dasarnya sekarang, hanya ada sedikit binatang buas yang mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Dengan raja ini, apakah mereka punya keberanian? Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya ringan. Belum ngerti. Ini semua berkat dia. 4.709 Salah. Jika kamu mengubahnya ke sebelumnya, bahkan jika kamu ada di sana, aku khawatir kita akan menghadapi gelombang binatang buas. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Ketika Qin Fei yang dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka tergerak. Itu benar. Jika sebelumnya begitu, gelombang binatang buas tidak akan pernah berhenti. Dan, setelah sekian lama, mereka tidak pernah menghadapi badai hitam lagi. Longchen mengerutkan kening dan berkata, apakah ini berarti penguasa alam rahasia tidak lagi menargetkan kita? Lu Jiajin melihat sekeliling, menganggup dan berkata, dilihat dari situasi saat ini, memang tidak lagi merugikan kita. Apa maksudmu dengan ini? Penguasa alam rahasia sedang mengincarmu. Mo Xiao curiga. Kamu tidak tahu. Saat kami memasuki pulau bintang tujuh, badai hitam dan kerangka-kerangka semuanya menyerbu ke arah kami, memaksa kami untuk memasuki pulau bintang tujuh terlebih dahulu. Orang gila itu menatap Mo Xiao Ke dengan curiga. Tidak tahu. Kami tidak mengambil alih komando penguasa alam rahasia. Mo Xiao Ke menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan Raja Kerangka di pulau pertama? Karena dia tidak menerima perintah, mengapa dia malah lari dan menyerang kita? Orang gila itu mengerutkan kening. Badai hitam harus dikendalikan oleh penguasa alam rahasia. Karena Raja Kerangka Pulau Bintang Tujuh tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan badai hitam. Namun skeleton pastilah perintah dari Raja Skeleton. Mungkin saat itu, penguasa alam rahasia itu hanya sebuah perintah kepada Raja Tengkorak di pulau pertama. Tapi itu tidak masuk akal. Karena ditujukan pada kita, mengapa hanya memberi perintah pada Raja Kerangka di pulau pertama? Alice Longchen menegang. Bingung. Apa yang ingin dilakukan penguasa alam rahasia ini? Katakanlah mereka tidak menjadi sasaran, tetapi faktanya ada di depan kita. Tetapi jika kita memang menargetkan mereka, mengapa kita harus memberi kelonggaran? Jika pada saat itu, penguasa alam rahasia memberi perintah kepada Ketujuh Raja Kerangka, jadi sekarang pasti situasinya lain. Karena itu, bahkan jika ke-6 Mosyaoke mengetahui pil penembus mayat hidup, mereka tidak akan berani bernegosiasi dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekarang Mosyaoke, bahkan lebih tidak berani mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena berbuat demikian sama saja dengan menentang perintah penguasa alam rahasia. Memang. Jika kalian benar-benar menargetkan kami dengan sengaja, kalian seharusnya tidak bersikap belas kasihan. Lu Jiajin mengangguk. Karena situasi saat ini, penguasa alam rahasia jelas menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Apakah itu mungkin? Dia hanya memikirkan cara untuk menghabiskan kekuatan asli di tangan kita. Tiba-tiba, Tuan bertanya. Menghabiskan daya sumbernya. Semua orang merenung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin, karena kekuatan asal-usul tidak begitu penting di empat area terlarang. Aku memikirkan sebuah kemungkinan. Apa kemungkinannya? Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata, Dia begitu, peduli, pada kita. Dia mungkin sedang melatih kita. Tetapi ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Karena tidak memiliki hubungan darah dengan penguasa alam rahasia, bagaimana mungkin dia dapat mengatur penderitaan-penderitaan ini secara khusus untuk meredakannya. Ketika Long Chen dan yang lainnya saling memandang, mereka semua tersenyum. Latihan. Tidak ada hal seperti itu. Lupakan saja. Selama kita tidak dituju, kita akan merasa puas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap Mo Xiaoke, dan bertanya, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Pulau Peninggalan Kuno? Masih terlalu dini, dengan kecepatanmu, untuk seratus tahun. Mo Xiaoke berkata dengan ringan. Apa? Butuh waktu lama. Sekelompok orang terkejut. Butuh waktu lebih dari setengah tahun bagi mereka untuk tiba di Pulau Kixing. Bagaimana mungkin butuh waktu lebih dari seratus tahun untuk sampai ke Pulau Warisan Kuno sekarang? Kamu tidak mengerti ini. Lokasi Pulau Kixing berada di perairan selatan Laut Bintang. Dan kamu memasuki lautan bintang dari gurun yang tak berpenghuni, hanya di daerah ini, jadi wajar saja tidak butuh waktu lama untuk sampai ke Pulau Bintang Tujuh. Pulau Relik Kuno berada di wilayah Laut Timur Laut Bintang. Dalam istilah manusia, jarak antara keduanya adalah 108.000 mil. Pendeknya. Sekarang kita harus menyeberangi perairan selatan dan memasuki perairan timur. Seratus tahun itu cukup singkat. Jika Anda menyeberangi seluruh lautan bintang, 10.000 tahun tidak akan cukup. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarnya, wajah mereka penuh dengan senyum kecut. Ini benar-benar perjalanan yang panjang. Saya katakan. Haruskah saya datang lagi untuk menegosiasikan persyaratan? Serigala bermata putih itu tercengang. Lebih dari seratus tahun. Dengan kata lain, ia harus terbang dalam kehampaan selama lebih dari seratus tahun di bawah tekanan yang luar biasa. Apakah kamu bercanda? Pada awal berdirinya Pulau Kixing, pulau itu hanya tertahan di kehampaan selama 30 tahun. Tetapi. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar kata, kondisi, ekspresi mereka menjadi gelap. Kondisi apa? Dong Tian Chen curiga. Apakah kamu masih berani bertanya? Li Feng menatap Dong Tian Chen dengan kaget. Masih terlalu muda. Ketika menghadapi hal seperti itu, pilihan paling bijaksana adalah berpura-pura tidak mendengarnya. Apa? Dong Tian Chen bingung. Masih belum tahu serigala bermata putih. Tidak melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, tidak berbicara dengannya. Syarat. Sungguh. Serigala bermata putih Jieji tersenyum dan berkata, arti sebenarnya dari hukum terkuat. Wajah Dong Tian Chen tiba-tiba berubah menjadi hijau. Akhirnya mengerti apa yang dimaksud Li Feng. Aku benci mulut ini, apa yang bisa kukatakan padamu? Bukankah ini cukup mandiri? Selama lebih dari 100 tahun, ini bukan masalah kecil. Siapapun yang melakukannya, siapa yang akan datang. Pokoknya, kakak gak mau datang. Serigala bermata putih itu memandang sebuah pulau tak jauh di depan, lalu segera terbang, mendarat di pulau itu, dan berhenti. Kali ini, semua orang dalam masalah. Huo Wu ingin berbicara, tetapi Serigala bermata putih itu menatapnya, dan transmisi suara berkata, aku tidak mempermalukan diriku sendiri, aku sedang berbisnis, jangan katakan apapun, kamu setuju saja dengan apa yang aku katakan. Huo Wu menatapnya dengan curiga. Jangan nakal, apa yang sedang kamu lakukan. Baiklah. Lihat saja trik apa yang sedang Anda mainkan. Dong Ping berkata dengan tidak senang, sudah ku bilang, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu sudah memiliki makna yang dalam, dan kamu telah menikmati perlakuan yang pantas kamu dapatkan. Tidak yakin. Kamu datang, kamu datang. Selama kamu bisa membawa semua orang ke pulau peninggalan purbakala, dan menemukan makna sebenarnya dari makna sebenarnya itu, prioritas akan diberikan kepadamu. Orang gila itu mencibir. Dong Ping tampak kaku. Jika aku bisa, aku mohon padamu. Anda. Orang gila itu memandang Serigala bermata putih. Serigala bermata putih melambaikan tangannya, menyela orang gila itu, memandang sekelompok orang, dan berkata, jangan bicara, wajah siapapun tidak akan berfungsi hari ini. Kamu tidak peduli. Dong Yuexian mencengkeram lengan iblis dalam batin itu. Bagaimana saya mengaturnya? Hanya dia dan Huo Wu yang bisa terbang di udara. Dia sekarang bosnya. Para setan tersenyum pahit. Adapun leluhur Dao, orang tua berdarah, meskipun dia bisa terbang di udara, dia tidak bisa terbang bersama mereka. Xiao Ke, bisakah kamu terbang bersama kami? Orang gila itu bertanya. Biar aku coba. Mo Xiao Ke menangkap orang gila itu dan terbang ke udara. Namun saat berikutnya, suatu kekuatan penindas yang mengerikan datang menyerbu. Mo Xiao Ke terkejut dan segera melepaskannya. Orang gila itu segera menghantamnya tak terkendali, membuat kepala dan wajahnya malu. Lihat itu. Bahkan Xiao Ke tidak bisa membawamu terbang, apalagi yang kamu inginkan. Hari ini, jika kalian tidak setuju dengan persyaratan kakak, semua orang akan tinggal di sini. Bagaimanapun, aku memiliki hukum terkuat dan makna yang sebenarnya. Tidak masalah jika aku pergi ke tiga area terlarang lainnya. Serigala bermata putih itu tertawa. Bagaimana caranya? Haruskah kita pergi sendiri? Dong Xin memandang Dong Yuexian, Dong Tianchen, Dong Ping, dan kata Chuan Yin. Pergi sendiri. Jika kamu pergi sendiri, kamu pasti bisa memasuki Pulau Peninggalan Purbakala. Kalau jumlah cuma empat, daya origen sudah cukup memadai. Tapi masalahnya, sekalipun mereka sampai di Pulau Peninggalan Purbakala itu, mereka tidak yakin bisa masuk. Sama seperti Seven Star Island. Kalau bukan karena pedang orang gila yang penuh kejahatan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menatap saja. Mari kita bicarakan, apa syarat yang kamu inginkan? Qin Fei yang bertanya. Bukankah kau baru saja mengatakannya? Arti sebenarnya dari hukum yang terkuat. Mirip dengan memasuki Pulau Bintang Tujuh, hukum terkuat yang ditemukan harus diberikan kepadaku terlebih dahulu, dan kamu akan perlahan-lahan membagi yang lain. Kata Serigala Bermata Putih. Kau benar-benar Serigala Bermata Putih yang tidak bisa makan cukup. Setan dalam diri mendesah lemah dan mengangguk, saya setuju. Dalam situasi saat ini, tidak dapat diterima untuk tidak setuju, jika tidak maka itu adalah pemogokan. Segera. Serigala Bermata Putih itu menyeringai, memandang Qin Fei yang dan yang lainnya, dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kita masih punya pilihan? Sekelompok orang tersenyum pahit. Itu benar. Serigala Bermata Putih itu tertawa, lalu menatap Dong Yuexian dan keempat orang itu, dan berkata, kalian berempat juga sampaikan pendapat kalian. Hem. Bisakah aku berjalan tanpa harus berada di punggungmu? Dong Yuexian menatap Serigala Bermata Putih itu dengan marah, berjalan ke pantai, melambaikan tangannya, kekuatan asal muncul, dan sebuah perahu kecil mengembun dan mengapung di laut. Yuexian, jangan gegabuh. Ketiga Dong Tianchen bergegas maju untuk membuju satu sama lain. Kecepatan perahu kecil ini sama sekali tidak dapat mengimbangi kecepatan Serigala Bermata Putih. Jangan bicara omong kosong. Ayo pergi. Aku masih tidak percaya. Tanpa dia, kita tidak akan bisa pergi ke Pulau Peninggalan Purbakala. Dong Yuexian mendengus dan berjalan mendekat. Ketiga Dong Tianchen saling memandang dengan wajah tak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Kamu mau ikut mereka atau aku? Dong Yuexian menoleh untuk melihat iblis-iblis itu dan bertanya. Itu bikin pusing. Setan dalam hati mengusap dahinya, memandang Kin Feiyang dan yang lainnya, dan berkata, Aku akan membujuknya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan mendekat. Serigala Bermata Putih, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kin Feiyang curiga. Bukankah kamu sangat pintar? Mendadak. Saya melakukan ini sekarang murni untuk menyasar mereka berempat. Pikirkanlah, sekarang setelah kita bergandengan tangan dengan mereka, apakah kita harus memberi mereka salinan semua harta yang kita dapatkan? Dan jika saya yang punya prioritas, maka kita bisa memilih yang pertama, dan masih punya bagian ekstra. Serigala Bermata Putih menyeringai. Ternyata memang begitu. Kin Feiyang dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Itu juga masuk akal. Arti sebenarnya dari hukum yang terkuat pada hakikat kecil, dan semua orang menginginkannya, jadi selama Serigala Bermata Putih mendapat prioritas, itu sama dengan merebut kesempatan. Selama Anda menghadapi hukum terkuat, makna sebenarnya, maka Anda tidak akan melarikan diri, itu milik mereka, bahkan jika keempat Dong Yuexian ingin melihatnya, itu tidak berguna. Aku tidak peduli seberapa besar iblis kecil itu menyukainya, yang pasti aku tidak akan membiarkan dia memanfaatkannya. Lihat itu. Akhirnya, aku tidak akan membiarkan dia menemukan arti sebenarnya dari hukum yang paling kuat sekalipun, dan paling-paling, aku akan memberinya arti sebenarnya dari hukum umum. Serigala Bermata Putih berkata dalam hati. Bagaimana barang ini bisa murah dari sentral dinasti? Bukankah itu sama saja dengan menumbuhkan musuh bagi diri mereka sendiri? Kecuali Dong Yuexian membuat sumpah darah untuk memutuskan hubungan dengan dinasti tengah di masa mendatang, jangan pernah pikirkan hal itu. 4710. Sudah kubilang, bisakah kau berhenti bersikap keras kepala? Setan hati berjalan ke pantai, menatap Dong Yuexian yang berdiri di atas perahu, mengerutkan kening. Saya berubah-hubah. Apakah kamu melakukan kesalahan? Jelas itu kamu, yang terbiasa dengan Raja Serigala bersayap emas. Dong Yuexian berkata dengan marah. Merasa sedih dalam hatiku. Tetapi permintaannya juga masuk akal. Daripada kamu, kalau kamu bisa membawa semua orang ke pulau peninggalan kuno, kamu juga bisa mengajukan syarat seperti itu. Kata orang gila. Teruskan. Dong Yuexian mendengus dingin. Saya tidak menghadapinya, saya hanya membicarakan masalah ini. Orang gila itu tampak tak berdaya. Terbang di tempat seperti itu merupakan suatu siksaan. Siapa yang tidak ingin bersantai? Sekarang dia sudah lelah, wajar saja kalau dia mendapat ganjaran yang sepantasnya. Jangan katakan hal ini padaku, kau akan memihak kami atau mereka. Dong Yuexian mendengus dingin. Situasi alternatif semacam ini membuat setan dalam diri sangat terganggu. Karena dia selalu menentang hal semacam ini. Kalau kau tidak datang, ayo kita pergi. Kata Dong Yuexian. Kerja bagus. Aku akan datang. Para setan itu mendesah dan mendarat di atas perahu dengan satu langkah. Wanita ini, sudah lama berteman dengannya, dia bisa dianggap pengertian. Kalau sekarang dia tidak pergi bersamanya, dia pasti tidak akan bisa melewati wajahnya, dan dia pasti akan lebih keras kepala lagi, bahkan akan marah padanya. Jadi, setelah dia, segalanya menjadi sedikit lebih baik. Setan kecil ini benar-benar memandang rendah teman. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya menyukai wanita ini. Qin Fei Yang tersenyum. Sungguh tidak mudah untuk bisa mengendalikan setan agar tunduk. Dong Yuexian menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, sambil memegang lengan iblis itu, wajahnya penuh kemenangan, seolah sedang pamer, lalu dia mengemudikan perahu kecil dan berlari kencang menuju laut di depan. Kekanak-kanakan. Serigala bermata putih itu memandang rendah, lalu kembali ke wujud aslinya, dan berkata sambil tersenyum, kemarilah dan lihatlah betapa marahnya aku padanya. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan tertawa. Apakah kamu juga hantu yang naif? Suara mendesing. Serigala bermata putih membawa sekelompok orang dan naik ke langit. Kecepatan waktu instan ganda harus melampaui Dong Yuexian. Meskipun perahu kecil itu terbentuk oleh kekuatan asal, kecepatannya ditentukan oleh Dong Yuexian. Dengan kecepatan Dong Yuexian, bagaimana dia bisa menjadi lawan serigala bermata putih di tempat seperti alam rahasia. Namun dalam sekejap mata, serigala bermata putih itu mengejar beberapa orang, lalu terbang di atas mereka tanpa tergesa-gesa, dan berkata sambil tersenyum, mengapa begitu lambat? Kura-kura kecil lebih cepat darimu. Siapa yang kau panggil kura-kura? Dong Yuexian mengangkat kepalanya dan melotot ke arah serigala bermata putih itu. Pada saat yang sama, percepat lajumu dengan putus asa. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, serigala bermata putih itu dapat dengan mudah mengejarnya. Aku tidak memarahi kamu. Saya hanya berbicara tentang kecepatan Anda. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Datanglah dan tenangkan diri. Dong Yuexian mendengus dingin. Oke. Kamu hanya perlu melayang pelan-pelan saja. Mari kita maju selangkah lebih maju. Saat kalian menyerbu ke sana, kami mungkin telah memusnahkan sisa-sisa peninggalan Purbakala, tapi jangan khawatir, kami akan meninggalkan sesuatu untukmu. Misalnya, meninggalkan Anda beberapa mikrokosmos aturan. Jangan sampai kamu melakukan perjalanan yang sia-sia. Serigala bermata putih itu tertawa. Anda. Dong Yuexian gemetar karena marah. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin terus berkedut di sudut mulut mereka. Ini sungguh menjengkelkan. Tetapi intinya, mereka masih tidak punya cara untuk membantahnya. Karena memang begitu. Orang gila itu bersama serigala bermata putih. Dengan kecepatan serigala bermata putih, mereka pasti menjadi yang pertama mencapai pulau peninggalan Purbakala. Saat itu, dengan mengandalkan pedang orang gila segala kejahatan dan bantuan Mos Yaoke, mungkin saat mereka bergegas pergi, tidak akan ada lagi rumput yang tersisa di reruntuhan kuno itu. Katakan sesuatu. Dong Yuexian menggoyangkan lengan iblis dalam dirinya. Para setan mengamati lautan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gigi Dong Yuexian geli karena marah, karena tak peduli seberapa tinggi jabatannya. Selamat tinggal. Anda tepat di belakang, luangkan waktu untuk melihat pemandangan. Serigala bermata putih itu menyeringai, lalu mulai melaju kencang, dan melesat menembus udara bagai kilat. Sepanjang perjalanan, gelombang sengaja dimunculkan. Benar-benar hilang. Dong Tianchen menatap punggung serigala bermata putih itu dengan linglung, lalu tiba-tiba berbalik menatap Dong Yuexian. Yuexian, jika kamu tidak menyuruh mereka berhenti, kita tidak akan punya kesempatan sama sekali. Setelah bekerja keras untuk pergi ke pulau peninggalan Purbakala, yang kulihat hanyalah pulau kosong. Dalam situasi ini, aku merasa sangat tertekan hanya dengan memikirkannya. Mengapa kamu menyuruhku menelpon? Kamu tidak mau menelpon. Dong Yuexian berkata dengan marah. Ketiga Dong Tianchen tidak berdaya. Orang ini tersinggung dengan Anda, siapa yang tidak Anda telepon. Lalu mereka menatap setan itu lagi, mata mereka penuh dengan permohonan. Setan itu berkata dengan enteng, aku tak peduli dengan orang usil ini. Katakan lagi. Dia berbeda dari Dong Yuexian. Bahkan jika dia tidak bersama Kin Fe Yang dan yang lainnya, Kin Fe Yang dan yang lainnya akan tetap menyimpan arti sebenarnya dari makna yang mendalam baginya. Karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali. Yuexian, jika kamu tidak memanggil mereka, mereka akan lari tanpa jejak. Dong Xin memasang wajah masam. Dengan Kin Fe Yang dan yang lainnya, saya bisa mendapatkan yang lebih murah. Tetapi jika kita berpisah, kita bahkan tidak akan memiliki makna yang sebenarnya saat itu. Siapa yang lebih banyak ruginya? Mereka pasti lebih buruk lagi. Kelompok Kin Fe Yang, jika tidak mengherankan, pasti ingin menyingkirkan mereka. Dong Yuexian memandang Kin Fe Yang dan yang lainnya yang semakin menjauh, dan mulai panik, menoleh untuk melihat para iblis. Jangan lihat aku. Kamu juga tahu sedikit tentang karakter serigala bermata putih. Wajahku tidak bagus sama sekali. Setan itu menggelengkan kepalanya. Anda. Dong Yuexian melotot padanya. Jelas sekali hal itu sengaja dilakukan untuk mempersulitnya. Setan itu memalingkan kepalanya dan mengalihkan pandangan. Yuexian. Dong Ping juga berbicara dengan cemas. Bajingan. Semuanya bajingan. Dong Yuexian menghentakkan kakinya karena marah, menggigit kulit kepalanya, mengangkat kepalanya dan berteriak. Tunggu sebentar. Apakah kamu memanggil kami? Di depan. Serigala bermata putih itu tampak sedikit tertegun. Bukankah itu disebut kita, atau hantu? Semua orang terdiam. Haha. Adikku berpikir, betapa kerasnya tulangnya. Serigala bermata putih itu penuh dengan ejekan. Oke. Cepat ambil mereka. Qin Fei yang tersenyum. Mengambilnya. Tidak mau. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar punya rencana ini. Wajah Qin Fei yang berubah gelap dan kesal, jangan khawatir tentang Dong Yuexian dan keempatnya, tetapi juga khawatir tentang para iblis. Xing Chen Hai sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Apa yang membuatmu panik? Dong Yuexian memiliki kekuatan asal. Selama mereka tidak mengambil risiko memasuki area terlarang, tidak akan ada bahaya sama sekali. Serigala bermata putih berkata dengan ringan. Itu benar. Qin Fei yang terkejut, lalu menganggup dan bergumam. Tempat paling menakutkan di alam rahasia adalah empat area terlarang, dan pemilik area terlarang seperti Mos Yaoke. Oleh karena itu, selama iblis bersikap jujur dan menyelamatkan nyawa mereka, pasti tidak ada masalah. Di samping itu, Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, penguasa alam rahasia itu tampaknya tidak menargetkan mereka lagi. Tidak, tidak. Bagaimana jika penguasa alam rahasia datang lagi? Hampir, Qin Fei yang diyakinkan oleh Serigala bermata putih. Ini, aku benar-benar harus waspada terhadapnya. Long Chen mengangguk. Karena mereka tidak tahu, apakah penguasa alam rahasia masih akan mengincar mereka. Tentu saja bukan yang terbaik. Tetapi jika kita menargetkan mereka lagi, lalu melepaskan setan itu sekarang, sesuatu yang tidak diharapkan mungkin terjadi. Sampai saat itu. Menyesal, sudah terlambat. Serigala bermata putih mendengarnya, bingung sejenak, lalu dengan enggan melambat. Sesaat berlalu, Dong Yuexian akhirnya menyusul mereka. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Jangan bilang, kau harus mengikuti kami lagi. Kata Serigala bermata putih. Saya, mendengarkan suara aneh Serigala bermata putih itu, amarah Dong Yuexian bangkit lagi. Ehem. Ketiga Dong Tianxian terbatuk dengan tergesa-gesa, dan menatap Dong Yuexian dengan memohon, bibiku, jangan main-main dengan emosimu. Pada saat ini, Dong Yuexian kehilangan kesabarannya, melirik Serigala bermata putih, dan berbisik, maafkan aku. Suaranya seperti deru nyamuk dan lalat, bahkan Dong Tianxian bertiga yang berdiri di samping pun tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Apa katamu? Serigala bermata putih itu menatapnya dengan curiga. Saya katakan. Dong Yuexian mengepalkan tangannya dan berteriak, maafkan aku. Hah. Serigala bermata putih itu tercengang. Putri Yuexian dari dinasti tengah yang bermartabat benar-benar menundukkan kepalanya untuk meminta maaf padanya. Ini terlalu aneh. Sekarang sudah tidak apa-apa. Dong Yuexian menahan rasa sesak di perutnya dan bertanya. Serigala bermata putih berkata, tidak cukup hanya meminta maaf, kamu belum membuat sumpah darah. Anda. Dong Yuexian sangat marah. Melihat ini, Dong Tianchen dan mereka bertiga segera meraih Dong Yuexian dan terus membujuk satu sama lain. Mengambil sumpah darah bukanlah suatu kerugian besar. Lebih baik daripada tidak ada yang bisa diperoleh darinya. Bagus. Saya bersumpah darah. Dong Yuexian mengangguk, menggertakkan giginya dan menatap serigala bermata putih itu. Namun serigala bermata putih tidak memakan satu set pun. Siapa yang kamu takuti? Apakah kamu merasa takut? Atau karena keselamatan iblis dalam dirimu, lihatlah apakah aku akan berhenti dan menunggumu. Akhirnya, keempat Dong Yuexian semuanya membuat sumpah darah. Pada saat ini, serigala bermata putih itu dengan enggan membawa mereka dan bergegas menuju pulau peninggalan Purbakala bersama-sama. Xiaoke, bagaimana latihanmu sekarang? Apakah masih sama seperti sebelumnya, menyerap kekuatan jahat dan melahap roh-roh hantu lainnya? Orang gila itu menatap curiga ke arah Mo Xiaoke yang duduk di sebelahnya. Dia telah bersama kekuatan jahat, dan Mo Xiaoke telah duduk di sebelahnya, tampaknya juga bersama kekuatan jahat ini. Kekuatan jahat memang dapat diserap. Selain itu, kekuatannya secara bertahap semakin kuat. Tapi ada roh-roh pendendam lainnya. Mo Xiaoke menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak ada cara untuk menelannya lagi. Tampaknya sedikit tidak bahagia. Karena menelan roh hantu dapat mempercepat kecepatan kultifasinya. Sedangkan untuk menyerap kekuatan jahat, dia bukanlah tubuh sebenarnya dari segala kejahatan, tidak mampu mencapai kecepatan seperti orang gila. Itu bagus juga. Adapun kecepatan kultifasi, itu tidak masalah. Momong-momong, kamu sudah kuat sekali. Orang gila itu tertawa. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Mo Xiaoke memutar matanya. Orang gila itu terkejut, dan tersenyum bodoh, itu juga benar, tapi apa kekuatanmu saat ini? Apakah kamu juga ingin mencoba memahami makna mendalam dari hukum? Setelah sekian lama bergaul, Kinfei yang dan yang lainnya telah memastikan bahwa Mo Xiaoke benar-benar tidak memahami prinsip dan maknanya, jadi tidak ada cara untuk menentukan ranah perilakunya. Dunia. Mo Xiaoke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, pokoknya lebih baik darimu. Hah. Orang gila itu tercengang. Ini sungguh mengejutkan. Terima kasih telah menonton.